Pangeran kecil, pangeran sulung masih bertarung sendirian. Melempar batu dan anak panah bisa saja melukai pangeran sulung. Salah satu jenderal khawatir dan ragu-ragu. Diam, Duan Hensi berteriak dengan marah. Dia memandang Duan Wuking dengan cemas dan mengepalkan tinjunya. Tembakan anak panahnya, lempar batunya, jenderal itu berteriak. Para prajurit yang sudah bersiap menarik busur dan melemparkan batu dan anak panah. Swosh, swosh, swosh. Boom, boom, boom. Jarum yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke langit, dan puluhan bola api ditembakkan, membombardir musuh dengan liar. Tentara kekaisaran yang bergegas menyerang kota tertembak panah atau diledakkan dengan batu api. Gelombang serangan ganas menyebabkan tentara kerajaan Bulan Air menderita banyak korban. Di luar gerbang kota, pemimpin tentara bayangan melihat Duan Hensi dan yang lainnya telah mundur kembali ke kota. Dia berteriak, hentikan Duan Wuking. Jangan biarkan dia memasuki kota. General Hou, terus serang kota. Tentara bayangan yang mengejar di depan dengan tegas berbalik dan bergegas menuju Duan Wuking. Duan Wuking bergegas kembali dan membunuh puluhan tentara Sado Army. Kekuatannya sangat tirani dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika aku ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku? Duan Wuking berkata dengan sengit. Tubuhnya berlumuran darah musuh-musuhnya. Bang! Aduh! Telapak tangan Duan Wuking membentur gagang tombak. Dengan suara teredam, tombak itu melesat seperti kilat dan menembus beberapa prajurit Sado Army. Swash! 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 Boom! 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 Para prajurit Sado Army menggunakan seni bela diri mereka untuk menyerang. Tidak masalah jika mereka bisa mencapai targetnya. Dengan ribuan orang di sekitar Duan Wuking, bagaimana mungkin mereka tidak membunuhnya? Balakan busurnya. Di gerbang kota, Duan Hensi berteriak, Kakak, saya akan mendukung Anda. Duan Wuking bertarung sendirian. Duan Hensi harus mendukungnya. Kalau tidak, Duan Wuking tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Duan Hensi mengangkat busur dan memasukkan kekuatan eterealnya ke dalam anak panah. Aduh! Aduh! Anak panah itu tertancap di tali busur. Dengan ledakan yang keras, anak panah itu bersinar dengan cahaya biru dan melesat seperti kilat. Detik berikutnya, seorang prajurit Sado Army tewas di tempat. Biarkan aku membantu juga, Sulai yang berteriak dan mendukung Duan Wuking dengan busurnya. Swash! 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 Duan Hensi dan Sulai yang terus menarik busur mereka. Satu demi satu, anak panah yang kuat terbang keluar. Mereka sangat akurat dan setiap anak panah membunuh musuh. Tembakan bagus! Duan Wuking berteriak. Hentikan Duan Wuking bahkan jika kamu harus mempertaruhkan nyawamu. Pemimpin bayangan hitam yang mengejar Duan Wuking berteriak dengan marah. Wajahnya sangat ganas, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Menatap dengan ganas ke arah pasukan bayangan yang bergegas kembali, Duan Wuking mendorong Zen Yuan miliknya, dan kekuatan mengerikan meletus. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Tebasan Dewa. Duan Wuking membentuk segel dengan satu tangan dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tangan kirinya tersapu, dan tebasan energi biru yang sangat menakutkan ditembakkan dengan momentum yang luar biasa. Menghindari. Ini sudah berakhir. Sudah terlambat. Lusinan tentara pasukan bayangan gelap ketakutan. Para prajurit dengan reaksi cepat berhasil menghindari serangan tersebut, sedangkan prajurit yang tidak beruntung terbunuh oleh tebasan energi. Duan Wuking, aku ingin melihat berapa banyak Zen Yuan yang tersisa. Terus menyerang. Pemimpin bayangan berteriak. Dark Shadow, yang mengejar Duan Wuking, terus melancarkan serangan sengit. Satu demi satu, energi seni bela diri yang menakutkan mengalir menuju Duan Wuking. Duan Wuking berbalik dan melirik ke arah pemimpin bayangan gelap dan prajurit bayangan gelap lainnya yang mengejarnya. Kemudian, dia mengeksekusi teknik gerakannya dan terus membunuh menuju kota. Ketika para prajurit yang menyerang kota melihat kembalinya Duan Wuking dengan ganas, mereka semua ketakutan setengah mati. Setelah melalui pertempuran sengit, Zen Yuan milik Duan Wuking sangat kelelahan. Meskipun dia berada di tahap inti asal tingkat ke-7, wajahnya masih pucat. Namun, tentara pasukan bayangan gelap kesulitan menghentikan Duan Wuking. Terlebih lagi, Duan Hensi dan Sulai yang berada di atas gerbang kota, menopang mereka dengan busur besar. Tidak peduli seberapa kuat pasukan bayangan gelap, mereka tidak berdaya melawan Duan Wuking yang berada di tahap inti asal tingkat ke-8. Tidak masuk akal, pemimpin Dark Shadow sangat marah. Kecepatan Duan Wuking terlalu mengerikan. Mereka tidak dapat mengejar, dan tentara bayangan hitam yang berbalik tidak dapat menghentikan Duan Wuking. Melihat Duan Wuking mengukir jalur darah, saraf tegang Duan Hensi akhirnya mengendur. Dia kemudian berteriak, buka gerbang kota. Duan Wuking tiba di gerbang kota dan menggunakan tombaknya untuk membelah kereta pengepungan. Dia berteriak, lepaskan anak panahnya. Lepaskan anak panahnya, Duan Hensi segera berteriak. Siu-siu. Bum-bum-bum. Hujan lebat anak panah dan batu api sekali lagi melancarkan serangan yang dahsyat. Tentara Kerajaan Bulan Air menderita banyak korban. Sungguh pemandangan yang tragis. Tidak peduli seberapa kuat pasukan bayangan hitam, tidak dapat dihindari bahwa banyak prajurit akan mati di hadapan hujan panah dan batu api. Kaka, apa kabar? Duan Hensi bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Aku baru saja menggunakan banyak zhen yuan. Duan Wuking berkata dengan susah payah sambil sedikit terengah-engah. Kekuatan pasukan bayangan gelap terlalu menakutkan. Para prajurit bukanlah tandingannya. Jika ini terus berlanjut, kota langit jernih akan jatuh. Su-lai yang berkata dengan sungguh-sungguh. Kita harus bertahan meskipun kita harus mati. Kita tidak boleh membiarkan pasukan bayangan gelap menerobos gerbang. Duan Wuking berkata dengan sengit. Dia siap mengorbankan dirinya kapan saja. Baiklah, kita tidak boleh membiarkan mereka masuk meskipun kita harus mati. Duan Hensi berkata dengan galak. Para prajurit meraung dan semangat mereka meningkat. Pasukan yang dipimpin oleh General Ho sudah dekat dengan gerbang kota. Pasukan garda depan dikalahkan dan bala bantuan menggantikan mereka. Pasukan bayangan gelap juga telah mencapai gerbang kota. Di bawah hujan lebat anak panah dan batu api, musuh menderita banyak korban jiwa. General Ho, menerobos gerbang kota. Hancurkan Clear Sky City meskipun Anda harus mati. Bunuh Duan Wuking dan Duan Hensi dan akhiri masa depan kerajaan Inferno. Pemimpin pasukan bayangan hitam berteriak, Saudara-saudara, naiklah ke gerbang kota. Para prajurit pasukan bayangan gelap mengaktifkan zenyuan mereka dan melompat ke gerbang kota. Jangan biarkan mereka muncul, teriak Duan Hensi. Para prajurit menarik busur dan menembakkan anak panah. Duan Wuking memegang tombak panjangnya dan mengayunkannya. Tombak yang mengerikan terbang keluar dan para prajurit yang melompat terluka parah dan terjatuh kembali. Namun, ada terlalu banyak prajurit di pasukan bayangan gelap. Duan Wuking dan yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka semua. Segera, sekelompok besar tentara dari pasukan bayangan gelap melompat ke gerbang kota. Kecepatan mereka sangat mengejutkan. Prajurit biasa akan dibunuh oleh mereka dalam sekejap. Membunuh, teriak Duan Hensi. Dia mengeluarkan tombak jiwa perangnya dan memimpin para prajurit untuk menyerbu gerbang kota. Budidaya Duan Hensi bersifat tirani. Dia telah menembus tahap kelima tahap inti asal. Tentara musuh tewas satu demi satu. Membunuh mereka semua. General Ho, cepat menerobos gerbang kota dan kalahkan Clear Sky City. Pemimpin pasukan bayangan gelap berteriak dengan marah. Dia melompat ke gerbang kota dan memulai pembantaiannya. Pasukan bayangan gelap layak disebut sebagai prajurit elit kerajaan Bulan Air. Para prajurit kerajaan Infernal tidak berdaya melawan mereka. Keberadaan mereka ibarat pemanen kehidupan. Bahkan dengan Duan Wuking dan Duan Hensi yang menjaga gerbang kota, mereka tidak dapat menghentikan ribuan tentara pasukan bayangan gelap untuk membantai mereka. Boom, boom, ledakan. Di bawah gerbang kota, terdengar ledakan keras. Para prajurit di kota mati-matian mempertahankan gerbang kota. Namun, dengan serangan ganas seperti itu, gerbang kota tidak akan mampu bertahan lama. Bunuh mereka berdua, biarkan kerajaan Infernal tidak memiliki keturunan lagi. Kalian semua, turunlah ke kota. Buka gerbang kota dan biarkan tentara Jendral Ho masuk. Pemimpin pasukan bayangan gelap mencibir. Semakin banyak tentara dari pasukan bayangan gelap melompat ke gerbang kota dan masuk ke kota. Pasukan bayangan gelap mendekat dan tentara kerajaan Infernal menderita banyak korban. Duan Hensi, kamu bajingan. Lihat aku membunuhmu. Duan Hensi berteriak dengan marah. Dia hendak menyerang pemimpin pasukan bayangan gelap. Biarkan aku yang melakukannya. Duan Wuking memelototi pemimpin pasukan bayangan gelap dan berkata dengan dingin, kamu hanya berada di tahap inti asal tingkat kelima. Mari kita lihat seberapa mampu kamu. Duan Wuking menyerang pemimpin pasukan bayangan gelap. Aura pembunuhnya langsung berlipat ganda. Huff. Kakak beradik. Bunuh Duan Wuking bersamaku. Pemimpin pasukan bayangan gelap berteriak dengan marah. Wajahnya sangat muram. Membunuh. Lusinan tentara bayangan gelap menyerbu dengan kecepatan tinggi, seperti hantu. Pasukan bayangan gelap selalu diketahui datang dan pergi tanpa jejak. Itu tidak bohong. Tombak jiwa pertempuran abadi. Hancurkan bintang. Duan Wuking berteriak. Energi mengerikan mengalir ke tombak panjang itu. Tubuh tombaknya bersinar dengan cahaya biru yang menyelaukan. Kekuatan tombak yang mengerikan itu mencekik. Suara mendesing. Berdengung. Duan Wuking menghunus tombaknya. Tombak energi biru sepanjang 60 hingga 70 kaki ditembakkan. Itu sangat kuat dan ganas. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Wajah pemimpin pasukan bayangan gelap berubah. Dia berteriak dengan panik, hati-hati. Lusinan tentara dari pasukan bayangan gelap ketakutan. Mereka menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Boom, boom. Ledakan, ledakan. Adapun pasukan musuh lainnya, mereka tidak seberuntung itu. Dihadapkan pada cahaya tombak Duan Wuking yang menakutkan, siapapun yang bersentuhan dengannya akan terhempas ke dalam kabut berdarah. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah sangat menakutkan. Suara mendesing. Cek, cek, cek. Pada saat yang sama, Duan Wuking bergegas keluar dengan tombak panjangnya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru. Tombak itu menyala terus-menerus. Dalam sekejap mata, puluhan tentara dari pasukan bayangan gelap terbunuh. Sampah seperti kamu ingin membunuh masa depan kerajaanku. Duan Wuking berkata dengan dingin. Dia tampak garang dan menakutkan. Siapapun yang melihatnya pasti ketakutan. Pangeran pertama, para prajurit tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jenderal yang berteriak dengan cemas. Saudara laki-laki, turun dan tahan gerbang kota. Teriak Duan Wuking. Dia segera turun untuk membantu. Ada celah besar di gerbang kota Tongtian. Saat para prajurit dari kerajaan bulan air terus menyerang gerbang, jaraknya semakin besar. Selain itu, para prajurit dari pasukan bayangan gelap telah memasuki kota dari atas dan membantai dengan gila-gilaan. Para prajurit dari Kekaisaran Inferno sedang mundur. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saudaraku, bunuh mereka untukku. Hancurkan kota Tongtian. Kami akan berusaha keras untuk memasuki istana Kekaisaran Kerajaan Inferno. Pemimpin pasukan bayangan gelap berteriak. Semangat para prajurit meningkat dan mereka menjadi lebih ganas. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di langit di atas kota Tongtian. Pasukan bayangan gelap Kerajaan Bulan Air memang pantas mendapatkan reputasinya. Orang di langit itu mencibir. Komandan hebat. Mendengar suara ini, wajah Duan Wuking berubah. Dia memandang Feng Wuchen dengan gembira. Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen muncul, para prajurit dari pasukan bayangan gelap ketakutan. Para prajurit di tembok kota sangat ketakutan sehingga mereka melompat turun. Sejumlah besar tentara mundur karena ketakutan. 222. Kemunculan Feng Wuchen meningkatkan moral para prajurit dan membuat darah mereka mendidih. Monyet liar, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan percaya bahwa Feng Wuchen adalah panglima tertinggi kekaisaran dan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Su Liang berkata sambil menatap Feng Wuchen dengan kaget. Wajahnya menjadi pucat karena aura menakutkan Feng Wuchen. Bahkan seorang penggarap alam asal langit mati di tangannya. Bagaimana tidak menakutkan? Dengan semua orang bersatu, akan sulit bagi kami untuk kalah. Duan Hensi berkata sambil tersenyum. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Cepat mundur dari kota Tongtian. Pemimpin pasukan bayangan gelap berteriak ketakutan. Dia memimpin dan melompati gerbang kota, melarikan diri dari kota Tongtian. Para prajurit pasukan bayangan gelap juga lari ketakutan. Di luar gerbang kota, Jendral Hou, yang memerintahkan tentara untuk mendobrak gerbang, juga ketakutan. Semua prajurit melarikan diri ketakutan, meninggalkan kota Tongtian. Keberadaan Feng Wuchen cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Melihat tentara pasukan bayangan gelap dan kerajaan bulan air yang ketakutan melarikan diri, Feng Wuchen hanya mencibir. Memang benar pasukan bayangan kerajaan bulan air sangat kuat. Pantas saja tidak ada kekuatan lain di pasukan kalian. Sepertinya Lei Zhen Feng sangat percaya diri pada kalian. Feng Wuchen mencibir. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Jika Lei Zhen Feng mengetahui bahwa semua prajurit pasukan bayangan gelap telah mati, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Set set. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, sosok muncul di dinding kota Skypas. Aura kuat dan niat membunuh memenuhi udara. Ada ratusan orang. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Melihat ratusan orang muncul, wajah pemimpin pasukan bayangan gelap berubah. General Hou dan para prajurit ketakutan. Mereka sebenarnya memiliki senjata dan pelindung spiritual. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pemimpin pasukan bayangan gelap menjadi semakin ketakutan. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam adalah prajurit paling elit di Kekaisaran Yan Huo. Ada rumor yang mengatakan bahwa kekuatan kedua pasukan elit ini jauh melebihi prajurit elit dari tiga kerajaan lainnya. Kemunculan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam membuat para perwira dan prajurit kota penghubung surga menjadi heboh kegirangan. Mampu bertarung bersama perwira dan tentara paling elit di Kekaisaran adalah kejayaan tertinggi mereka. Aku ingin tahu apakah pasukan bayangan kerajaan bulan air lebih kuat, atau apakah kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam di bawah komandoku lebih kuat. Feng Wuchen berkata sambil mencibir mengejek. Bagaimana unit umbra bisa menjadi tandingan kita? Huan yang mencibir, saudara-saudara, biarkan unit umbra melihat kekuatan kita. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wuchen memerintahkan dengan keras. Bunuh tanpa ampun. Hancurkan pasukan bayangan kerajaan bulan air. Teriak Huan yang sambil mengaktifkan Yuan sejatinya dan memimpin untuk terjun ke bawah. Para prajurit lainnya juga mengikuti. Buka gerbang kota. Kakak beradik. Sudah waktunya bagi kita untuk menyerang balik. Membunuh mereka semua. Duan Wuchen berteriak sambil melompat turun dari tembok kota dengan tombak panjang di tangannya. Dia bergabung dalam pertempuran dengan Huan yang dan yang lainnya. Membunuh. Gerbang kota Skypercing terbuka, dan para prajurit meraung saat mereka keluar dari kota Skypercing seperti segerombolan semut. Aura mereka sangat agung, dan semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menyerbu ke arah mereka, wajah pemimpin pasukan bayangan menjadi sangat muram. Para prajurit lainnya sudah gemetar ketakutan. Kakak beradik. Membunuh. Pemimpin pasukan bayangan mengatupkan giginya dan meraung saat urat biru muncul di wajahnya. Sebagai prajurit paling elit di Kerajaan Bulan Air, bagaimana mereka bisa takut terhadap kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam? Jika mereka melarikan diri karena ini, bukankah mereka akan kehilangan muka terhadap Kerajaan Bulan Air? Membunuh. Masih ada lebih dari 800 tentara pasukan bayangan yang mengaum saat mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. General Hou, yang sangat ketakutan, ragu-ragu sejenak sebelum dia juga meraung dan memimpin tentaranya untuk maju. Feng Wuchen melayang di udara di luar kota, hanya menyaksikan pertempuran dan tidak ikut campur. Serahkan Fu Qing padaku. Duan Wu Qing meraung keras sambil menatap pemimpin pasukan bayangan dan menyerang ke depan dengan tombak panjangnya. Duan Wu Qing, wajah Fu Qing tampak buas saat daging di wajahnya bergerak-gerak dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Baiklah, Luan Shen dan yang lainnya meraung ketika sikap mereka yang mengesankan menjadi semakin menakutkan. Namun, Fu Qing hanya berada di tingkat kelima dari tahap inti asal, sementara Duan Wu Qing berada di tingkat ketujuh dari tahap inti asal. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Pertempuran kembali terjadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Prajurit kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam yang dipimpin oleh Huan Yang dan Luan Shen semuanya melakukan teleportasi, dan pemandangannya sangat menakjubkan. Melihat ke bawah dari atas, seolah-olah seseorang melakukan teknik gerakan yang menakutkan dan menciptakan ratusan ilusi. Para prajurit pasukan bayangan dan para prajurit yang dipimpin oleh Jendral Ho semuanya tercengang. Kecepatan para prajurit itu sangat mengerikan, dan dalam beberapa kedipan mata, mereka telah menyerang di hadapan para prajurit pasukan bayangan. Setelah dilengkapi dengan senjata artefak roh dan armor tempur artefak roh, kekuatan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam meningkat secara substansial. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ratusan tentara paling elit langsung menyerbu pasukan-pasukan bayangan dan terus melakukan teleportasi. Kemanapun para prajurit lewat, para prajurit pasukan bayangan berjatuhan satu demi satu tanpa ada kemampuan untuk melawan. Para prajurit pasukan bayangan gelap terbunuh bahkan tanpa melihat bayangan mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Mereka hanyalah iblis. Teknik gerakan apa ini? Aku tidak bisa melihat mereka sama sekali. Para prajurit pasukan bayangan sangat ketakutan dan ketakutan. Hanya ketika mereka benar-benar menghadapi kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam barulah mereka menyadari betapa menakutkannya kedua regu ini. Itu hanyalah keberadaan yang jahat. Dalam sekejap, ratusan tentara pasukan bayangan tewas secara tragis. Pasukan terkuat kekaisaran bulan air hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Terlalu lemah. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Benar-benar mengecewakan. Para prajurit kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam sangat kecewa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pasukan bayangan yang pernah menyebabkan seluruh kerajaan gemetar ketakutan ternyata menjadi sampah. Tentu saja, bukan karena pasukan bayangan itu sampah, tapi kekuatan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam terlalu kuat. Pada saat yang sama, Duan Wuking telah mendekati Wuking dengan tombak di tangannya, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Bukankah kamu bilang kamu ingin mengakhiri garis keturunan kerajaan Skoshvireku? Duan Wuking berkata dengan sangat keras, dan tombak di tangannya tanpa ampun telah menusuk ke arah Vuking yang ketakutan. Saat ini, Vuking sudah tercengang. Pasukan bayangan yang tangguh tidak mampu menahan satu pukulan pun di hadapan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, dan ratusan orang tewas secara tragis dalam sekejap mata. Sebagai pemimpin pasukan bayangan, Vuking sangat jelas tentang kekuatan pasukan bayangan, tapi sekarang, di hadapan dua regu paling elit dari kerajaan api hangus, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Seberapa mengerikankah kedua regu ini? Mendesis. Kecepatan Duan Wuking sangat mengerikan. Bahkan jika Vuking menyadari sesuatu, dia masih terlambat dan melewatkan kesempatan terbaik untuk menghindar, dan tombak itu tanpa ampun menembus jantungnya. Pemimpin, prajurit pasukan bayangan lainnya memandang Vuking dengan ketakutan. Vuking sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika menghadapi Duan Wuking sendirian. Bahkan jika bukan Duan Wuking yang menyerang, tetapi pemimpin kavaleri api bayangan langit, Huan Yang, akan mampu membunuh Vuking dalam sekejap. Mereka berdua berada di tingkat kelima tahap inti asal, tetapi kekuatan Huan yang benar-benar di atas Vuking. Huff, Duan Wuking dengan dingin mendengus. Tatapan tajamnya menyapu General Hou dan yang lainnya sambil berteriak keras, saudara, Lai Yang, pimpin pasukan dan kepung mereka. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Iya, Duan Hensi dan Sulai yang berteriak keras saat mereka berpencar dan menyerang. Duan Wuking memegang tombak di tangannya saat dia menyerang musuh sendirian. Dia memiliki sikap yang mengesankan seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Kekuatan Duan Wuking sangat ganas. Dia membunuh dengan gila-gilaan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Duan Wuking, seperti namanya, berdarah dingin dan tanpa ampun. Para prajurit kerajaan bulan air tewas satu demi satu. Seperti yang diharapkan dari putra mahkota kekaisaran, sungguh luar biasa. Feng Wuking diam-diam mengangguk. Keunggulan Duan Wuking membuat Feng Wuking mengaguminya. Dalam beberapa menit singkat, di bawah pembantaian kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, pasukan bayangan benar-benar dimusnahkan. Pasukan bayangan yang dikenal sebagai pasukan terkuat kekaisaran bulan air hanyalah sampah di hadapan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Cepat mundur, cepat mundur, General Ho, yang sangat ketakutan, tidak tahan lagi. Dia berteriak ketakutan saat dia memimpin untuk melarikan diri. Para prajurit kerajaan bulan air sudah lama ketakutan. Tidak ada yang berani tertinggal. Namun, tidak ada jalan kembali bagi mereka. Duan Hensi dan Sulai yang telah berpencar dan mengepung mereka, memotong jalan keluar mereka. Mau lari, tinggalkan hidupmu, Duan Hensi dengan marah berteriak. Saudara-saudara, bunuh mereka. Para prajurit kerajaan bulan air putus asa. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, mereka tidak punya cara untuk melawan. Panglima Besar, tolong selamatkan hidup kami. Kami menyerah. General Ho dengan ketakutan berlutut dan memohon belas kasihan. Dia tidak peduli lagi. Menyelamatkan nyawanya sendiri lebih penting. Panglima Besar, tolong selamatkan hidup kami. Sepuluh ribu tentara yang tersisa semuanya berlutut dan memohon belas kasihan. Menyelamatkan hidup kita. Duan Wuking berkata dengan sengit, Pernahkah kau berpikir untuk menyelamatkan saudara kita yang sudah mati? Kakak beradik, membunuh. Duan Wuking berteriak dengan marah. Tunggu, di udara, Feng Wuking dengan cepat menghentikannya. Komandan hebat, Duan Wuking membungkuh hormat. Wuking, membunuh mereka tidak akan berpengaruh pada Kekaisaran Bulan Air. Namun, ketakutan akan menyebabkan mereka tidak pernah berani mengambil setengah langkah pun ke dalam Kekaisaran Yan Huo. Daripada membunuh mereka, lebih baik membawa mereka ke Kerajaan Bulan Air. Feng Wuking berkata perlahan. Setelah berhenti sejenak, Feng Wuking melanjutkan, pikirkanlah. Jika pasukan Kerajaan Bulan Air menyerah, apakah mereka masih berani menyerang? Di saat yang sama, kita juga dapat mengintimidasi Kekaisaran Tian Wu dan Kekaisaran Luoyun. Untuk saat ini, kami akan mengampuni nyawa mereka. Jika mereka berani menyerang lagi, bunuh saja mereka. Ya, Komandan Agung. Duan Wuking berkata dengan hormat. Wuking, bawa mereka ke Kerajaan Bulan Air dan serang keluarga Kerajaan Kerajaan Bulan Air. Ingat, jangan menyakiti sehelai rambut pun pada masyarakat umum. Mereka yang tidak taat akan dibunuh. Perintah Feng Wuking. Ya, Komandan Agung. Duan Wuking dengan hormat menerima perintah tersebut. Di depan Feng Wuking, dia bukanlah pangeran pertama Kekaisaran. Dia adalah bawahan Feng Wuking. Huan Yang, Luan Shen, ikuti aku ke kota Yan Huo. Feng Wuking berkata dengan acuh tak acuh. Dengan kepakan sayapnya, dia memimpin dan terbang menuju kota Yan Huo. Ya, Komandan Agung. Komandan hebat. Para prajurit berteriak dengan hormat. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam bergabung dalam pertempuran dan langsung membalikkan keadaan. Siu-siu-siu. Sesaat kemudian, kavaleri api bayangan langit dan beberapa ratus tentara-tentara bendera hitam semuanya membubung ke langit. Mereka semua mengembunkan sepasang sayap hijau dan mengejar Feng Wuchen. Melihat pemandangan ini, Duan Wuking, Duan Hensi, dan puluhan ribu tentara tercengang. 223. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam semakin menakutkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari prajurit paling elit di kekaisaran kita? Mereka benar-benar bisa terbang. Itu adalah teknik bela diri terbang. Sky Conek City terdiam lama sebelum para prajurit mulai berseru, wajah mereka penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ketika kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam membantai tentara bayangan dengan gila-gilaan, mereka sudah merasakan ketakutan. Ini hanyalah pasukan yang tak terkalahkan. Tentara bayangan bahkan tidak layak disebutkan di depan mereka. Dengan pasukan yang begitu menakutkan, pasukan mana lagi yang bisa melawan mereka? Tidak, setidaknya tidak di tiga kerajaan. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menjadi begitu menakutkan di bawah kepemimpinan Feng Wuchen. Ketika Ye Chang Kiong memimpin mereka, meskipun mereka adalah tentara paling elit di kekaisaran, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada tentara bayangan. Berapa lama Feng Wuchen mengambil alih? Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam telah mengalami perubahan yang luar biasa. Keberadaan Feng Wuchen seperti dewa di mata para prajurit kekaisaran Yan Huo, dan mereka semua memujanya. Dengan pasukan yang begitu menakutkan, menghancurkan tentara bayangan hanya dalam hitungan menit. Jika kaisar kekaisaran Suyue dan para prajurit mengetahui bahwa tentara bayangan telah dimusnahkan sepenuhnya, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Melihat situasi di jalur lain, pasukan yang dipimpin oleh Ye Chang Kiong menekan musuh, dan musuh tidak dapat mendekati gerbang kota. Bahkan dengan bantuan para elit dari berbagai faksi kekaisaran Suyue, mereka kini berada dalam pertempuran yang sulit. Strategi Ye Chang Kiong sangat kuat, dan segala macam formasi militer tidak dapat diprediksi, menyebabkan musuh mundur dan menderita banyak korban. Melihat pasukan yang dipimpin oleh Ling Zantian, ada pemimpin Suan Tianzong, Mu Yun San, dan para elit dari berbagai faksi di Yunzu, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan, belum lagi para elit dari paviliun surga yang dipimpin oleh kaisar merah. Meskipun musuh juga memiliki banyak penggarap yang kuat, mereka masih mundur. Sepuluh elit paviliun surga saja sudah cukup untuk membuat musuh gemetar ketakutan. Kekuatan kaisar merah bahkan lebih mengerikan daripada kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, dan kekuatannya bahkan sebanding dengan Duan Wuking. Namun, tidak ada elit dari sekte Taiksu dalam pertempuran di berbagai jalur, bahkan sosok murid mereka pun tidak. Namun, tidak ada yang tahu apakah sekte Taiksu terlibat. Sebagian besar pasukan kerajaan bulan air berkumpul di kota api berkobar, dan banyak ahli mereka juga berkumpul di sana. Dalam pertempuran sengit tersebut, mayat-mayat berserakan di ruang terbuka luas di luar kota api berkobar. Darah mengalir seperti sungai, pemandangan tragis yang sangat mengerikan untuk disaksikan. Pertempuran kedua pasukan ini bisa dikatakan memakan banyak korban jiwa. Desir, desir. Bum bu bum. Kedua pasukan itu terus menyerang dengan ganas dengan panah dan batu api. Kereta-kereta itu dipenuhi mayat-mayat dengan anak panah tertancap di dalamnya. Batu api terus membombardir kereta. Pertempuran itu sangat sengit. Kedua pasukan itu bertempur dengan sengit. Mereka berimbang, dan kedua belah pihak menderita luka-luka. Para ahli dari berbagai kekuatan kedua negara terlibat dalam pertempuran sengit. Yang Tianxian, Situ Zhen Tian, dan para ahli lainnya semuanya menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Di atas langit, Duan Tianhun bukanlah tandingan Lei Zhenfeng, jadi Ling Xiao Xiao dan Mu Tianyun ikut serta dalam pertempuran. Ketiganya bekerja sama untuk melawan Lei Zhenfeng. Ling Xiao Xiao telah menembus ke tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Kekuatannya sebanding dengan tingkat pertama tahap asal surgawi setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menggunakan harta sihirnya. Mu Tianyun telah melangkah ke puncak tahap inti asal tingkat ke-9 selama bertahun-tahun dan berhasil menembus ke tingkat pertama tahap asal surgawi. Namun, meski ketiganya bergabung, mereka masih dirugikan di depan Lei Zhenfeng. Jika bukan karena penghalang Ling Xiao Xiao yang menghalangi kekuatan Lei Zhenfeng pada saat kritis, mereka bertiga pasti sudah dikalahkan sejak lama. Sebagai ahli tahap asal surgawi tingkat ke-2, kekuatan Lei Zhenfeng sangat menakutkan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh tiga ahli tahap asal surgawi tingkat pertama. Siapa gadis bau ini? Mengapa dia memiliki penghalang yang kuat? Kultivasinya berada di tahap inti asal tingkat ke-9, dan kekuatannya sebanding dengan tahap asal surgawi tingkat pertama, Lei Zhenfeng memelototi Ling Xiao Xiao. Dia sangat bingung dan takut pada Ling Xiao Xiao. Penghalang yang menakutkan jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh ahli biasa. Bahkan dengan kekuatan Lei Zhenfeng, dia tidak mampu menggoyahkan penghalang Ling Xiao Xiao. Dapat dilihat betapa menakutkannya ahli di balik Ling Xiao Xiao. Lei Zhenfeng khawatir dia akan menyinggung ahli di belakang Ling Xiao Xiao. Belum lagi penghalangnya, dengan bakat menakutkan dan kekuatan misterius Ling Xiao Xiao, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada kekuatan menakutkan di balik Ling Xiao Xiao. Dan kekuatan ini dapat menghancurkan kerajaan bulan air dalam hitungan menit. Kekuatan benda tua ini sungguh menakutkan. Kita bertiga bersama-sama tidak bisa mengalahkannya. Kata Mu Tianyun dengan sungguh-sungguh. Setelah melalui pertarungan sengit, wajah lamanya sedikit pucat. Duan Tianhun berkata dengan sungguh-sungguh, Jika bukan karena penghalang nona Xiao Xiao, kita pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, situasinya masih belum optimis. Mu Rong Tianlai dan para ahli dari sekte Taiksu belum muncul. Duan Tianhun paling mengkhawatirkan sekte Taiksu. Kekuatan sekte Taiksu sangat menakutkan. Kekuatan master sekte Mu Rong Tianlai tidak kalah dengan Lei Zhenfeng. Jika Lei Zhenfeng dan Mu Rong Tianlai bekerja sama, mereka tidak akan cocok sama sekali. Jika sekte Taiksu turun tangan sekarang, pasukan kota Yanhua mungkin akan musnah. Saya tidak tahu kapan saudara Feng akan datang. Dengan kami berempat bekerja bersama, seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan Lei Zhenfeng. Ling Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar, kekuatan jenderal besar berada di atas kita. Dengan kami berempat bekerja sama, memang mungkin untuk menghadapinya. Mu Tianyun setuju. Saya tidak tahu apakah kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam dapat menghancurkan tentara bayangan gelap. Saya belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari kedua pasukan ini. Duan Tianhun berkata dengan sungguh-sungguh. Dia hanya berharap mereka bisa menghancurkan tentara bayangan gelap dan segera datang untuk mendukung. Yang mulia, jangan khawatir. Mereka sangat kuat, Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Selain Feng Wuchen, Ling Xiao-siao sangat jelas tentang kekuatan dua pasukan paling elit di Kekaisaran. Bahkan jika Ling Xiao-siao tidak mengetahui kekuatan tentara bayangan gelap, dia sangat percaya diri dengan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Ledakan. Di langit, Lei Zenfeng menatap Ling Xiao-siao. Dengan ledakan keras, dia sekali lagi menembak ke arahnya dengan liar. Kecepatannya sangat cepat, mencapai dia dalam sekejap. Hati-hati. Duan Tianhun mengerutkan kening dan berteriak. Dia mengambil inisiatif untuk mengaktifkan Yuan sejatinya dan mengirimkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam Lei Zenfeng. Ling Xiao-siao dan Mutianyun menghindar ke samping dan secara bersamaan melancarkan serangan mereka. Dua kekuatan mengerikan meledak ke arah Lei Zenfeng. Merusak. Lei Zenfeng berteriak dan menghancurkan serangan telapak tangan Duan Tianhun dengan satu pukulan. Semudah memecahkan tahu air. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Ling Xiao-siao. Tubuh Lei Zenfeng bersinar dan muncul kembali dalam sekejap. Telapak tangannya yang berisi kekuatan mengerikan hancur. Tidak baik, wajah Duan Tianhun berubah dan dia dengan cemas berteriak, cepat padatkan penghalang roh. Huff, melebih-lebihkan diri sendiri. Wajah Ling Xiao-siao tidak kenal takut, dan penghalang roh hijau yang menakutkan mengembun. Namun, saat mereka mengira Lei Zenfeng akan menyerang, sosoknya melintas dan menghilang lagi. Ling Xiao-siao terkejut dan segera menggunakan teleportasinya. Ketika Lei Zenfeng muncul lagi, dia sudah berada di depan Duan Tianhun dan melancarkan serangan telapak tangan. Bajingan, Duan Tianhun sangat marah. Siu, ledakan. Pada saat kritis itu, Ling Xiao-siao muncul dari udara dan serangan telapak tangan Lei Zenfeng mendarat. Wajah Lei Zenfeng berubah dan sudah terlambat untuk menarik kembali serangannya. Di saat putus asa, Lei Zenfeng dengan paksa menarik kembali setengah dari kekuatannya. Dengan ledakan keras, telapak tangannya mendarat di penghalang roh dan kekuatan pantulan yang mengerikan membuat Lei Zenfeng terbang. Untungnya, Lei Zenfeng menarik kembali setengah dari kekuatannya di saat putus asa. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Gadis bodoh. Lei Zenfeng sangat marah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ling Xiao-siao. Tepat ketika dia hendak melukai Duan Tianhun, Ling Xiao-siao sudah menebaknya. Duan Tiandi telah berada di tahap Heavenly Yuan 1 selama bertahun-tahun dan basis budidayanya sudah mengakar kuat. Pemimpin sekte tuamu baru saja menerobos ke tahap Heavenly Yuan dan bukan ancaman bagimu. Aku bahkan tidak perlu menebaknya. Mengetahui bahwa kamu akan melukai Duan Tiandi. Ling Xiao berkata dengan dingin. Wajah Lei Zenfeng menjadi semakin ganas dan dia sangat marah. Siu. Dengeng dengungan. Tepat pada saat ini, pancaran energi mengerikan keluar dari puncak gunung tidak jauh dari sana dan mengguncang kehampaan. Lei Zenfeng mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya, dia menggunakan metode tirani untuk membubarkan kekuatan mengerikan itu. Zhang Tianran. Lei Zenfeng melihat sumber energi menakutkan itu dan wajahnya menjadi semakin menakutkan. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Penyerangnya adalah pemimpin Sekte Angin Guntur, Zhang Tianran. Membunuh. Sekelompok besar ahli meraung dan bergegas menuju pasukan Kerajaan Bulan Air. Kelompok ahli ini berasal dari Sekte Guntur Angin dan banyak muridnya. Lei Zenfeng menatap Zhang Tianran dengan ganas dan berteriak, Zhang Tianran, apakah Sekte Guntur Anginmu memberontak? Zhang Tianran bergoyang dan membunuh tentara Kerajaan Bulan Air. Kekuatannya sangat menakutkan dan tidak ada prajurit yang berani mendekatinya. Bahkan para ahli dari Kerajaan Bulan Air tidak berani menyerang Zhang Tianran. Memberontak. Sekte Angin Guntur telah tunduk padaku. Bagaimana pemberontakan ini? Sebuah cibiran samar datang dari langit. Siyu. Cahaya kemasan bersinar dan muncul di langit di atas kota api yang berkobar. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao sangat gembira. Tuan ada di sini. Yang Tianxian dan Situ Zen Tian sangat gembira. Anak ini akhirnya sampai di sini. Duan Tianhun menghela napas lega. Feng Wu Chen. Ekspresi Lei Zhen Feng berubah drastis. Aura menakutkan yang terpancar dari Feng Wu Chen membuatnya merasa terancam. Para prajurit Kekaisaran Bulan Air, serta pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan, semuanya merasa ngeri. Panglima besar ada di sini. Di sisi lain, para prajurit Kerajaan Api Berkobar mendidih karena kegembiraan. Kemunculan Feng Wu Chen menyebabkan pertempuran sengit terhenti untuk sementara. Semua orang memandang Feng Wu Chen. Kerajaan Api Berkobar melihat harapan sementara Kerajaan Bulan Air mulai panik. Pemuda berusia 17 atau 18 tahun ini adalah setan di mata mereka. Sekte Angin Guntur sudah tunduk padamu. Lei Zhen Feng bertanya dengan muram. Laporan. Kaisar. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Sebelum Feng Wu Chen dapat menjawab, seorang jenderal di tahap inti asal tingkat kelima melintas dengan kecepatan tinggi. Ekspresinya sangat ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu. Apa masalahnya? Lei Zhen Feng bertanya dengan suara yang dalam. 224. Divisi bayangan telah dimusnahkan sepenuhnya. 30 ribu orang meninggal. Membantai mereka untuk masuk ke dalam keluarga Kekaisaran. Kata-kata sang jenderal mengejutkan semua orang yang hadir, menyebabkan mereka tercengang. Divisi bayangan telah dimusnahkan sepenuhnya. Divisi terkuat yang sangat dibanggakan oleh Kekaisaran Bulan Air, tentara elit yang ditakuti setiap negara, sebenarnya telah dimusnahkan sepenuhnya. Apakah ini mungkin? Apakah tamu? Lei Zhen Feng gemetar saat dia menatap sang jenderal. Dia tidak percaya divisi bayangan telah dimusnahkan sepenuhnya. Jenderal itu gemetar ketika dia berkata, divisi bayangan telah dimusnahkan sepenuhnya. Ledakan. Semua orang yang hadir langsung sadar kembali, sangat terkejut. Seolah-olah ada guntur yang tiba-tiba meledak. Teriakan alarm terdengar seperti longsoran salju. Divisi bayangan sebenarnya, benar-benar dimusnahkan. Ini tidak mungkin. Divisi terkuat Kekaisaran kita tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya. Apakah Feng Wuchen memusnahkan divisi bayangan? Para eselon atas dan prajurit Kerajaan Bulan Air sangat terkejut. Divisi terkuat yang mereka banggakan sebenarnya telah dimusnahkan sepenuhnya. Siapa yang melakukannya? Lei Zhen Feng bertanya dengan marah, matanya merah. Divisi bayangan adalah darah, keringat, dan air mata Lei Zhen Feng. Sekarang setelah sepenuhnya dimusnahkan, dia hampir mati marah. Langit, kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Jenderal itu berkata dengan kaget. Suaranya mulai bergetar. Apa? Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Wajah Lei Zhen Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya melebar saat dia melihat Feng Wuchen sedikit demi sedikit karena terkejut. Itu benar. Divisi bayangan benar-benar tidak berdaya. Mereka terlalu menakutkan. Jenderal itu berkata dengan kaget. Seluruh tubuhnya gemetar. Sama sekali tidak berdaya. Wajah Duan Tianhun dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata dengan kaget, apakah kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam benar-benar menjadi begitu menakutkan. Divisi bayangan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana Feng Wuchen mengasuh prajurit yang begitu kuat? Mu Tianyun sangat bingung. Meskipun murid Suan Tianzong memang telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan menurut metode Feng Wuchen, mereka masih kalah dengan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Benar-benar tidak berdaya. Kata-kata ini meledak di telinga semua orang seperti guntur. Semua orang, termasuk orang-orang dari Kerajaan Infernal, sangat terkejut. Wajah semua orang menegang. Pasukan terkuat Kerajaan Bulan Air, di depan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Seberapa mengerikankah kedua pasukan Kekaisaran Inferno? Pasukan bayangan Kerajaan Bulan Air hanya biasa-biasa saja, jauh lebih rendah daripada kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Jauh di langit, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen, Lei Zhen Feng mengatupkan giginya dan meraung. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Lei Zhen Feng sudah menduga bahwa alasan mengapa Feng Wuchen keluar sekarang adalah untuk melenyapkan pasukan bayangan. Kaisar Guntur, apakah kamu ingin melihat kekuatan prajurit paling elit di Kerajaan Inferno? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Desir, desir. Segera setelah Feng Wuchen selesai berbicara, kavaleri api bayangan langit dan ratusan tentara-tentara bendera hitam melintas dan muncul tinggi di langit pada waktu yang hampir bersamaan. Tepat di belakang Feng Wuchen, sayap energi mengembun di punggung semua prajurit. Selain itu, semua prajurit memiliki senjata roh dan baju besi roh. Gelombang aura ganas menyebar, dan gelombang niat membunuh yang mengerikan menyebabkan seseorang menjadi ketakutan. Hai! Semua orang yang hadir kaget hingga terengah-engah saat melihat pemandangan tabung cahaya tersebut, dan mata mereka langsung melebar hingga ekstrim. Keterampilan bela diri terbang. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam sebenarnya sama-sama memiliki keterampilan bela diri terbang. Mereka berdua memiliki senjata roh. Apakah mereka yang melenyapkan pasukan bayangan? Mereka semua berada di tingkat ketiga tahap inti asal atau lebih tinggi. Aura mereka terlalu menakutkan. Apakah mereka benar-benar kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam Kerajaan Inferno? Para prajurit Kerajaan Bulan Air terkejut sekaligus ketakutan. Mereka gemetar ketika melihat dua pasukan terkuat ke Kaisaran Inferno. Mereka sebenarnya sangat kuat. Duan Tianhun berseru kaget, dan hatinya sangat gembira. Mereka bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mereka sebenarnya sekuat ini. Mu Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Setiap prajurit memiliki senjata roh, dan mereka bahkan memiliki keterampilan bela diri terbang. Seberapa murah hati ini mengejutkan semua orang yang hadir kaget. Para prajurit Kerajaan Bulan Air sangat ketakutan. Dan para prajurit Kerajaan Inferno mulai merasakan darah mereka mendidih. Kekaisaran memiliki dua pasukan yang menakutkan, dan mereka semua merasa sangat bangga, sangat bangga akan hal itu. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa sangat menakutkan, apalagi saat bertarung. Huan Yang, biarkan Kerajaan Bulan Air melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Wu Chen sedikit mencibir. Membunuh. Huan Yang berteriak dengan dingin, dan ratusan tentara tiba-tiba mengedarkan asal sejati mereka. Sayap energi mengepak, dan ratusan tentara menukik ke bawah dengan ganas. Melihat ratusan prajurit paling elit Kerajaan Inferno menukik ke bawah, para prajurit Kerajaan Bulan Air menjadi panik. Bahkan pasukan bayangan tidak bisa melawan, apalagi para prajurit biasa ini. Membunuh. Pada saat yang sama, tentara Kekaisaran Inferno meraung dengan marah, dan niat membunuh mereka melonjak. Gencatan senjata sementara terjadi sekali lagi. Desir, desir, desir. Mendesis, 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 mendesis. Pasukan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam berteleportasi ketika mereka masih berjarak puluhan meter dari tanah, dan mereka menyerbu ke arah pasukan Kekaisaran Bulan Air dengan kecepatan yang mengerikan. Banyak sosok berkedip-kedip dengan aneh, menyebabkan seseorang tidak dapat menjaganya, dan dalam sekejap mata, beberapa ratus tentara terbunuh. Pasukan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam berkedip-kedip tanpa henti di dalam pasukan musuh yang luas dengan kecepatan yang mengerikan, dan mereka berdarah dingin dan tanpa ampun saat mereka dengan gila-gilaan menuai nyawa tentara musuh. Semua tentara Kekaisaran Bulan Air dan penggarap berbagai kekuatan dengan budidaya di bawah tahap inti asal tingkat keempat langsung terbunuh. Para prajurit Kerajaan Bulan Air terbunuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Metode para prajurit sangat ganas, dan pemandangannya sangat mengejutkan serta berdarah. Semua orang ketakutan saat melihat pemandangan berdarah dan ganas ini, dan mereka tidak dapat berbicara, seolah-olah mereka lumpuh. Tangisan melengking, tangisan ketakutan, dan tangisan minta tolong memenuhi medan perang. Para ahli dengan budidaya yang tangguh sangat ketakutan sampai-sampai hati mereka menjadi dingin ketika mereka melihat kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam yang berdarah dingin dan tanpa ampun. Kekuatan sesungguhnya dari pasukan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam telah sepenuhnya ditampilkan, dan itu benar-benar mengintimidasi pasukan Kerajaan Bulan Air. Sebagai kepala dari empat kerajaan, bahkan pasukan terkuat dari Kerajaan Bulan Air tidak dapat dilengkapi sepenuhnya dengan senjata roh, dan dapat dibayangkan betapa menakutkannya kedua pasukan Kerajaan Inferno ini. Untuk sementara waktu, pasukan Kerajaan Bulan Air mundur selangkah demi selangkah karena kekalahan, dan mereka terpaksa mundur lebih dari 100 meter. Tanah ditutupi dengan anggota tubuh yang terputus dan darah mewarnai tanah menjadi merah, seolah-olah tanah itu terbuat dari darah, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seseorang dengan nyali yang lemah pasti akan ketakutan setengah mati. Feng Wuchen mencibir sambil menatap Lei Zhen Feng yang sangat terkejut. Lei Zhen Feng, bagaimana kekuatan prajurit paling elit di Kerajaan Inferno? Wajah terkejut Lei Zhen Feng menjadi muram ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan ekspresi buas dan marah, hanya sekelompok semut. Setelah raja ini membunuh kalian semua, memusnahkan mereka semudah membalikkan tanganku. Om, om! Kekuatan mengerikan diaktifkan, dan Lei Zhen Feng tiba-tiba menyerang Feng Wuchen. Sikapnya yang mengesankan sangat agung dan ganas, dan aura pembunuhnya yang menakutkan hampir terlihat, memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak sambil dengan cepat mengeluarkan pagoda sembilan kosmos, dan aura yang melonjak memenuhi udara. Pagoda sembilan kosmos terbang ke langit, dan cahaya keemasan meledak. Mantra emas menyelimuti area tersebut, dan kekuatan penekan yang mendominasi menekan tubuh Lei Zhen Feng. Tubuh Lei Zhen Feng berhenti bergerak, dan ekspresinya berubah drastis. Dia sangat terkejut. Apakah ini kekuatan artefak celestial inferior? Ia sebenarnya memiliki kekuatan penekan yang mengerikan. Di bawah penindasan kekuatan penekan yang mendominasi, aura Lei Zhen Feng langsung turun ke tingkat pertama tahap asal surgawi. Meskipun dia telah melihat kekuatan penekan dari pagoda sembilan kosmos, dia hanya merasakannya dari pinggiran mantranya. Sekarang setelah dia berada di dalam mantranya, Lei Zhen Feng benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan penekan itu. Kekuatan pagoda sembilan kosmos akan meningkat seiring dengan tingkat budidaya Feng Wuchen. Om, om. Pada saat yang sama, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan garis keturunan dan badan penguasa tahap kedua. Darah dan kidi sekujur tubuhnya naik, dan aura yang sangat ganas melonjak, menyebabkan kekosongan bergetar. Cahaya berdarah meledak, dan itu sangat menyelaukan. Pada saat ini, aura Feng Wuchen meningkat beberapa kali, dan kesadarannya melampaui tingkat pertama tahap asal surgawi. Lei Didi, dibandingkan dengan Murong Tian Lai, bagaimana kekuatanmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Wajahnya dingin, dan aura pembunuhnya memadat menjadi angin kencang yang dapat membekukan tubuh seseorang. Wajah Lei Zhen Feng sangat muram. Dia melirik ke arah jenderal besar dan berteriak dengan marah, jenderal besar, segera bawa semua orang kembali ke kekaisaran. Bunuh Duan Wuking dan yang lainnya. Raja ini ingin membunuh Feng Wuchen secara pribadi. Yakinlah, kaisar, pangeran pertama akan melindungi keluarga kekaisaran. Duan Wuking dan yang lainnya tidak akan mampu menjatuhkan keluarga kekaisaran. Grand General berteriak, tapi dia segera membawa anak buahnya kembali. Kamu ingin pergi, hentikan mereka. Duan Tian Hun berteriak dengan marah. Ia, teriak Huan Yang, dan puluhan tentara menggunakan teleportasi untuk mengejar mereka. Siu. Gemuruh. Lei Zhen Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tebasan energi sepanjang 200 meter ditembakkan. Huan Yang dan tentara lain yang mengejar Lei Zhen Feng sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar, dan sebuah kawah besar selebar puluhan meter muncul di tanah. Pergi, raja ini ingin melihat siapa yang berani menghentikan kita. Lei Zhen Feng berteriak dengan marah. Biarkan mereka pergi, tinggalkan sisanya. Coba saya lihat berapa lama pasukan Kerajaan Bulan Air bisa bertahan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Duan Tian Hun mengerutkan kening dan berpikir, apakah Feng Wuchen begitu percaya diri. Lei Zhen Feng tidak mudah untuk dihadapi. Huan Yang, Luan Shen, hancurkan pasukan Kerajaan Bulan Air demi raja ini. Duan Tian Hun berteriak, tapi dia tidak bergerak. Dengan statusnya, dia tidak perlu menangani sampah itu secara pribadi. Dipahami, para prajurit kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menjadi lebih berani dan ganas saat mereka bertarung. Gemuruh. Feng Wuchen adalah orang pertama yang menyerang. Dengan kepakan sayapnya, Feng Wuchen bergegas keluar dengan kecepatan suara dan tiba dihadapan Ye Futian dalam sekejap. Kekuatan bocah bau ini memang tidak sederhana. Lei Zhen Feng berkata dengan marah. Kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan telah mengejutkannya. Gemuruh. Weng, weng. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata. Tinjunya mengandung kekuatan yang sangat besar saat menghantam kepala Lei Zhen Feng. Lei Zhen Feng membalas dengan seluruh kekuatannya. Dengan ledakan yang memekatkan telinga, riak energi destruktif menyebar, menyebabkan kekosongan bergejolak. Dalam benturan tinju yang sengit, Feng Wuchen ternyata mampu melawan Lei Zhen Feng. 225. Pukulan Feng Wuchen setara dengan pukulan Lei Zhen Feng. Itu cukup untuk mengintimidasi masa. Tentu saja, alasan mengapa Feng Wuchen mampu bersaing dengan Lei Zhen Feng sepenuhnya karena kekuatan penekan dari pagoda kosmos sembilan kali lipat. Duan Tianhun, Ling Xiao Xiao, dan Mu Tianyun, tiga pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage, tidak mampu mengalahkan Lei Zhen Feng bahkan ketika mereka bergabung. Feng Wuchen secara alami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya saat Feng Wuchen mencibir. Sepertinya kekuatan Lei Didi jauh lebih lemah dibandingkan Murong Tian Lai. Lebih dari cukup untuk membunuhmu. Lei Zhen Feng berteriak dengan marah. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir. Raja ini ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki seniman bela diri tahap inti asal tingkat sembilan sepertimu. Lei Zhen Feng berteriak dengan marah saat dia sepenuhnya mengaktifkan asal sejatinya yang menakutkan. Niat membunuhnya semakin berat. Boom-boom-boom. Leng-ngueng. Lei Zhen Feng tiba-tiba melancarkan serangan sengit. Setiap gerakan membawa kekuatan yang fatal. Suara tabrakan terus menyebar dari langit. Getaran kehampaan menyebabkan detak jantung semua orang menjadi lebih cepat. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui kekuatan raja ini. Bahkan jika raja ini memiliki pagoda sembilan kosmos, saya mungkin tidak dapat bersaing dengan Lei Zhen Feng. Duan Tianhun mengerutkan kening sambil menatap Feng Wuchen dan berseru dalam hatinya. Kekuatan guru semakin kuat. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mampu bersaing dengan Lei Zhen Feng. Situ Zhen Tian terkejut. Yang Tian Tian menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, dengan kekuatan guru, mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Lei Zhen Feng. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wuchen bertarung dengan pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi tingkat kedua. Meskipun ia mengandalkan kekuatan penekan pagoda sembilan kosmos untuk melawan Lei Zhen Feng, itu juga merupakan bagian dari kekuatannya. Ketika para ahli dari Kerajaan Inferno dan Kerajaan Bulan Air melihat kekuatan menakutkan Feng Wuchen lagi, hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Belum lama ini pertempuran antara Feng Wuchen dan Lei Jue berakhir, dan Feng Wuchen menjadi begitu kuat, seolah-olah itu terjadi dalam sekejap mata. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultifasi Feng Wuchen. Kekuatan bocah bau ini telah meningkat sedikit. Saat dia bertarung dengan sekte ini, dia masih belum memiliki kekuatan yang dia miliki saat ini. Di suatu tempat dalam kegelapan, Murong Tian Lai mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Ketakutannya terhadap Feng Wuchen menjadi semakin kuat. Pemimpin sekte, dengan kekuatan Feng Wuchen, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melukai Lei Zhen Feng dengan parah. Begitu keduanya terluka, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita. He Xiong tertawa dingin. Gadis terkutuk itu tidak mudah untuk dihadapi. Penghalangnya terlalu menakutkan, kata tetua agung Zhou San dengan ketakutan. Jangan pedulikan bocah itu. Setelah kita membunuh Duan Tian Hun dan Feng Wuchen, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Murong Tian Lai berkata dengan dingin. Ling Xiao Xiao memiliki penghalang yang menakutkan, tetapi selama mereka tidak menyerangnya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Murong Tian Lai dan yang lainnya telah mencapai tujuan mereka. Selama mereka menunggu Feng Wuchen dan Lei Zhen Feng terluka, mereka akan mengambil tindakan. Boom-boom-boom. Leng-ngueng. Pertarungan sengit berlanjut selama dua menit. Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi Lei Zhen Feng tetap tidak dirugikan. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Lei Didi, kekuatanmu biasa saja. Dalam pertarungan sengit tersebut, Feng Wuchen tiba-tiba mencibir dengan ekspresi jijik. Wajah Lei Zhen Feng muram dan dagingnya bergetar hebat. Cakar penangkap angin, di tengah serangan ganas itu, Lei Zhen Feng meraung. Telapak tangannya langsung berubah menjadi cakar, dan kekuatan isap yang mengerikan menyedot Feng Wuchen, yang mencoba menghindar. Bang. Leng-ngueng. Feng Wuchen tiba-tiba menyerang dengan cakarnya, dan dengan suara teredam, kedua cakar itu berbenturan. Telapak tangan kiri Lei Zhen Feng meledak, dan telapak tangan kiri Feng Wuchen meledak sekali lagi. Dengan suara ledakan lainnya, Zhen Yuan yang menakutkan meledak, dan lampu merah darah dan lampu hijau menyala, masing-masing menempati separuh langit. Kamu mendekati kematian, Lei Zhen Feng meraung, dan atribut S. Zhen Yuan di tubuhnya diaktifkan dengan gila-gilaan. Kidingin yang mengerikan menyebar dari tangannya dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Apakah menurutmu itu berguna? Feng Wuchen mencibir. Sebagai seorang alkemis, bagaimana Feng Wuchen bisa takut dengan atribut S? Huff. Raja ini tahu bahwa kamu adalah seorang alkemis. Lei Zhen Feng berkata dengan marah. Karena Lei Zhen Feng tahu bahwa dia adalah seorang alkemis, maka dia pasti punya rencana lain. Begitu dia selesai berbicara, Lei Zhen Feng mengaktifkan atribut kayunya Zhen Yuan dan dengan gila-gilaan menyebarkannya ke tubuh Feng Wuchen. Lei Zhen Feng berkata dengan sengit, atribut S dan atribut api berubah menjadi air, dan air menjadi kayu. Atribut kayu raja ini akan menjadi lebih kuat ketika memasuki tubuhmu. Kayu melahirkan api, dan jika raja ini memasukkan atribut api ke dalam tubuhmu, Anda akan memiliki dua atribut api yang berbeda. Coba tebak apa yang akan terjadi. Dua atribut api yang berbeda. Feng Wuchen sedikit terkejut. Hah. Lei Zhen Feng dengan kuat menggenggam tangan Feng Wuchen, dan sekali lagi mengaktifkan atribut apinya, Zhen Yuan. Atribut api yang sangat menakutkan meledak, dan tubuh Lei Zhen Feng terbakar dengan api ungu, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Ini, binatang api. Feng Wuchen memandang api ungu di tubuh Lei Zhen Feng dengan kaget. Itu benar. Zhen Yuan dan Beast Fire milik seorang alkemis adalah dua jenis api yang sangat berbeda, dan kedua api tersebut akan saling tolak-menolak. Bisakah tubuhmu menahannya? Lei Zhen Feng mencibir dengan bangga. Mendengar kata-kata Lei Zhen Feng, wajah Duan Tian Hun, yang Tian Xian, dan yang lainnya berubah. Atribut es dan api berubah menjadi air, dan air melahirkan kayu. Atribut kayu akan menjadi lebih kuat, dan kayu melahirkan api. Jadi, Beast Fire Lei Zhen Feng secara alami akan menjadi lebih menakutkan. Beast Fire yang menakutkan dan Zhen Yuan Sang alkemis akan saling tolak-menolak. Begitu dua kekuatan menakutkan itu meledak, dan dari dalam tubuhnya, bagaimana Feng Wuchen bisa menahannya? Bersembunyi dalam kegelapan, Murong Tian Lai berkata dengan kaget, saya tidak menyangka Lei Zhen Feng memiliki metode seperti itu. Api binatang di tubuh Feng Wuchen sangat kuat, dan bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat menahannya. Itu, hal lama ini memang tidak sederhana. Bajingan tua ini masih memiliki metode yang jahat. Duan Tian Hun berkata dengan marah, dan mau tidak mau ingin menyerang. Lei Zhen Feng, yang merasakan sesuatu, melirik ke arah Duan Tian Hun dan mencibir, Duan Tian Hun, jangan salahkan raja ini karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu tidak mendekat. Kaisar, saudara Feng baik-baik saja. Jangan khawatir. Ling Xiao Xiao berkata dengan suara rendah, tidak khawatir sedikit pun. Melihat ekspresi tenang Ling Xiao Xiao, Duan Tian Hun sedikit terkejut, dan menatap Feng Wuchen. Kaisar, bunuh Feng Wuchen. Bunuh Feng Wuchen. Para prajurit dan praktisi Kerajaan Bulan Air semuanya berteriak dengan penuh semangat. Api binatang yang menakutkan di tubuh Feng Wuchen sudah mulai meluas, tetapi ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, dan tidak ada kepanikan atau kekhawatiran. Lei Zhen Feng dan tentara Kerajaan Bulan Air menjadi lebih bersemangat, seolah-olah mereka sudah bisa melihat pemandangan kematian Feng Wuchen yang menyedihkan. Feng Wuchen. Waktu kematianmu telah tiba. Setelah menyingkirkanmu, berapa nilai kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam? Bahkan pagoda kosmos sembilan kali lipat tidak akan mampu melakukan apapun padaku. Lei Zhen Feng mencibir. Melihat Lei Zhen Feng yang berpuas diri, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Apakah kamu yakin Beast Fire dapat menyakitiku? Huff. Kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Mati. Lei Zhen Feng berteriak dengan marah, dan tiba-tiba mencakar, ingin meledakan api binatang di tubuh Feng Wuchen. Namun, setelah Lei Zhen Feng mengepalkan tinjunya, tidak ada reaksi. Tubuh Feng Wuchen yang membesar juga tidak meledak seperti yang diperkirakan Lei Zhen Feng. Apa yang sedang terjadi? Lei Zhen Feng sedikit terkejut dan sangat bingung. Dia memandang Feng Wuchen dengan heran. Para prajurit dan praktisi dari dua kerajaan semuanya memandang Feng Wuchen dengan aneh, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oh. Murong Tian Lai berkata dengan heran, Beast Fire yang begitu menakutkan tidak dapat berbuat apa-apa pada Feng Wuchen. Beast Fire tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak berada di bawah kendali Lei Zhen Feng. Mungkinkah api sejati guru terlalu menakutkan? Yang Tian Xian mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Nona Ling, apa yang terjadi? Duan Tian Hun memandang Ling Xiao Xiao dan bertanya dengan bingung. Ling Xiao Xiao berkata, ini ada hubungannya dengan api sejati saudara Feng. Api binatang belaka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saudara Feng. Nafas Dewa Naga di tubuh Feng Wuchen telah menyatu dengan kekuatan Dewa Naga. Feng Wuchen dapat menggunakan semua jenis true essence kapan saja sesuka hatinya. Dan api biru di tubuh Feng Wuchen bukanlah api biasa, itu adalah api ras naga. Bagaimana mungkin Beast Fire bisa melawannya? Bahkan jika dia tidak menggunakan api ras naga, nafas Dewa Naga Feng Wuchen, yang telah menyatu dengan kekuatan Dewa Naga, akan membuat Feng Wuchen tetap tidak terluka. Senyuman gembira dari para prajurit dan praktisi kerajaan bulan air telah menegang di tempat. Jauh di langit, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan api binatang di tubuhnya tersedot keluar dan mengembun di telapak tangannya. Hai! Metode tirani ini menyebabkan banyak orang merasa khawatir. Melihat Beast Fire menakutkan yang dia kental dimainkan oleh Feng Wuchen, Lei Zhen Feng sangat terkejut. Matanya hampir keluar dari rongganya. Kaisar Lei, Beast Fire muter lalu lemah. Feng Wuchen mencibir, lalu membuka mulutnya dan menelan api umu itu. Feng Wuchen benar-benar menelan api binatang yang dipadatkan Lei Zhen Feng. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Lei Zhen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah ini masih manusia? Dia hanyalah monster. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Trik sepele ini tidak berguna untukku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapannya dingin dan menimbulkan rasa jijik. Tidak masuk akal. Merasakan tatapan menghina Feng Wuchen, Lei Zhen Feng menjadi marah. Sebagai kaisar kerajaan bulan air, bagaimana Lei Zhen Feng bisa mentolerir jika dipandang rendah oleh bocah cilik. Berdengung. Esensi sejati yang menakutkan meletus, dan lampu hijau menyala. Gelombang ki yang melonjak keluar. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Singa pengamuk tanpa batas. Lei Zhen Feng meraung keras dan mengatupkan kedua tangannya. Energi hijau yang menakutkan langsung terkondensasi menjadi berserk layan berukuran 200 seng. Matanya yang besar bersinar dengan cahaya berdarah. Singa berserk meraung dan dengan ganas menyerang Feng Wuchen. Roh bela diri Singa mengamuk. Feng Wuchen menyipitkan matanya. Niat membunuhnya melonjak saat dia berkata dengan dingin, apakah hanya ini yang kamu punya. Kekuatan garis keturunannya diaktifkan, dan cahaya berdarah bersinar, cemerlang. Tuhan menghukum jari pemutusan jiwa. Feng Wuchen meraung dingin dan mengangkat tangan kanannya. Kekuatan yang sangat kejam terkondensasi di jari telunjuknya. Cahaya berdarah yang menyilaukan itu seperti matahari kecil. Siu. Berdengung. 226. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Wajah Lei Zhen Feng sangat muram. Dari kekuatan tirani cahaya berdarah, Lei Zhen Feng tahu bahwa Feng Wuchen menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi. Cahaya berdarah ini membuat Lei Zhen Feng merasakan sedikit ancaman. Pagoda kosmos 9 kali lipat memiliki kekuatan penekan yang begitu kejam, menekan kekuatanku. Lei Zhen Feng mengerutkan kening dan segera mundur. Dalam sekejap mata, Lei Zhen Feng sudah keluar dari barisan. Kekuatan penekannya menghilang, dan aura Lei Zhen Feng meningkat dengan cepat. Kekuatan tahap asal surgawi tingkat 2 miliknya langsung pulih. Gemuruh. Berdengung. Kedua kekuatan menakutkan itu langsung bertabrakan, dan ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang langit dan bumi. Energi destruktif itu seperti kekuatan yang melahap, menyebarkan awan di langit. Hah! Lei Zhen Feng dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Riak energi yang menakutkan langsung diblokir oleh energi tirani, tidak mampu melukai Lei Zhen Feng sama sekali. Feng Wuchen dilindungi oleh kilin battle armor, jadi dia tidak terluka. Tanpa kekuatan penekan dari Pagoda Sembilan Kosmos, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Lei Zhen Feng berkata dengan arogan dengan sikap merendahkan. Feng Wuchen mencibir, saya tidak terburu-buru. Saya punya lebih banyak waktu daripada Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat ke bawah. Mendengar ini, Lei Zhen Feng mengerutkan alisnya dan menatap tajam ke bawah. Kedua pasukan bertempur dengan sengit, dan pasukan Kerajaan Bulan Air menderita banyak korban. Para prajurit terbunuh dengan kecepatan yang menakutkan. Kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam membantai dengan gila-gilaan. Menambahkan tentara Kerajaan Infernal, pasukan Kerajaan Bulan Air tidak berdaya untuk melawan. Jika ini terus berlanjut, pasukan Kerajaan Bulan Air pasti akan dimusnahkan. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan mereka. Ledakan. Dengan kepakan sayap hitamnya, Feng Wuchen tiba-tiba melesat. Di langit, Pagoda Sembilan Kosmos mengikuti Feng Wuchen dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, susunan emas besar sekali lagi menyelimuti Lei Zhen Feng, dan kekuatan penekan yang mendominasi sekali lagi menekan Lei Zhen Feng, menyebabkan auranya anjok. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata. Kekuatan garis keturunannya telah berkumpul di telapak tangannya. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen dengan dingin mendengus, dan sebuah telapak tangan tanpa ampun menyerang ke arah Lei Zhen Feng. Kekuatan ketiga telapak tangan bahkan lebih menakutkan, dan angin dari telapak tangan sangat menindas. Perasaan tertekan sungguh tidak menyenangkan. Sudut mulut Lei Zhen Feng bergerak-gerak saat dia mengedarkan intisarinya dan meraung, keterampilan bela diri tingkat tinggi yang mendalam. Telapak angin yin. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, kedua telapak tangan saling bertabrakan. Dengan ledakan keras, kekosongan bergetar, dan energi kekerasan muncul sekali lagi. Energi yang dikeluarkan cukup membuat bulu kuduk berdiri. Wajah Lei Zhen Feng merosot, dan lengannya mulai gemetar. Feng Wuchen jelas lebih unggul dalam bentrokan telapak tangan ini. Di hadapan kekuatan penekan pagoda kosmos sembilan kali lipat, kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tubuh fisiknya yang kejam dan kekuatannya yang mendominasi sudah cukup untuk menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Jangan sombong di depan raja ini. Lei Zhen Feng berkata dengan murung. Sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat menengah. Angin astral. Intisari atribut angin Lei Zhen Feng yang ganas meledak, dan badai besar terbentuk dengan mereka berdua di tengahnya. Badai itu tingginya lebih dari 20 kaki, dan mengembun menjadi dinding angin yang sangat kokoh, menutup sepenuhnya jalur mundur Feng Wuchen. Badai yang mengerikan melanda, dan tentara dari kedua pasukan mundur ketakutan. Ah! Selamatkan aku! Cepat selamatkan aku! Kaisar, hentikan! Para prajurit di tengah badai tersedot ke dalam badai, dan tangisan keputusasaan yang menyedihkan terdengar. Lei Zhen Feng yang marah tidak peduli dengan hidup atau mati para prajurit. Bahkan jika mereka berasal dari kerajaan bulan air, Lei Zhen Feng tidak merasakan sakit hati sedikitpun. Badai itu sangat mengerikan, dan para prajurit yang tersedot ke dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Tidak masuk akal, benar-benar tidak manusiawi, wajah Duan Tianhun muram saat dia mengedarkan intisarinya dengan sekuat tenaga. Lei Zhen Feng tidak merasa kasihan pada para prajurit itu, tetapi Duan Tianhun merasa kasihan. Tubuh Duan Tianhun bersinar, dan dia memadatkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan badai. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, Lei Zhen Feng, yang merasakan sesuatu, berkata dengan nada meremehkan. Wajah Feng Wuchen muram saat dia mengedarkan intisari atribut angin miliknya dan memadatkannya di lengan kanannya. Energi angin berkecepatan tinggi muncul di lengan kanannya. Merusak. Gemuruh. Dengan kepakan sayapnya, Feng Wuchen membubung ke langit, dan dengan rawungan yang keras, tangan kanannya meninju ke arah puncak badai. Pada saat tabrakan, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Ukulan yang sangat ganas itu dengan kuat menciptakan lubang besar di badai yang mengerikan itu. Badai besar itu runtuh. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lei Zhen Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menyadari bahwa semua intisarinya tidak ada artinya di depan Feng Wuchen. Setelah menghancurkan badai dengan satu pukulan, tatapan tajam Feng Wuchen menyapu ke arah Lei Zhen Feng, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ledakan. Detik berikutnya, Feng Wuchen tiba di depan Lei Zhen Feng, dan dengan ledakan keras, dia mengirim Lei Zhen Feng yang terkejut itu terbang dengan satu pukulan. Desir. Ledakan. Lei Zhen Feng terlempar sejauh puluhan meter, tetapi Feng Wuchen muncul lagi, dan dengan pukulan lain, Lei Zhen Feng terlempar lagi. Teknik gerakan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan kecepatannya bahkan lebih menakutkan. Lei Zhen Feng tidak bisa bertahan melawannya. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, ada bekas darah di mulut Lei Zhen Feng, dan dia jelas terluka. Namun, meskipun Lei Zhen Feng ditekan oleh pagoda kosmos sembilan kali lipat, dia masih berada di tahap asal langit dua. Setelah menerima serangan ganas Feng Wuchen, dia hanya terluka ringan, dan itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Kamu bahkan tidak peduli dengan nyawa prajuritmu sendiri, apakah kamu masih manusia? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Huff, selama aku bisa menyingkirkanmu, mengorbankan nyawa prajuritku tidak sia-sia. Lei Zhen Feng sangat marah dan dia mulai kehilangan akal sehatnya. Dengeng dengungan. Lei Zhen Feng, yang sedang marah, sekali lagi mengaktifkan inti sarinya, dan lampu hijau meledak. Bocah nakal, apa menurutmu hanya ini yang kumiliki? Lei Zhen Feng berteriak dengan marah. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, lalu memisahkannya. Cahaya putih meledak di antara telapak tangannya, dan aura tirani menyebar. Ini adalah aura senjata spiritual kelas menengah. Itu benar, Lei Zhen Feng telah mengeluarkan senjata ajaibnya. Sebuah batu diok putih melayang di antara tangannya, dan itu memancarkan aura tirani. Setelah mengeluarkan senjata ajaibnya, aura Lei Zhen Feng melonjak, dan dia menjadi semakin mengintimidasi. Batu diok ini mengandung energi yang sangat murni. Senjata ajaib macam apa ini? Feng Wuchen mengerutkan kening. Ekspresi Duan Tian Hun berubah. 10.000 jiwa giyok. Guru kerajaan, senjata ajaib macam apa ini? Mengapa ia mengandung energi yang begitu besar? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi yang Tian Xian sangat serius. Ini adalah senjata ajaib yang dapat memberikan energi. Namanya adalah giyok 10.000 jiwa, dan dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan memadatkannya menjadi energi murni. Guru kerajaan, maksudmu Lei Zhen Feng bisa menggunakan giyok 10.000 jiwa untuk memulihkan intisarinya? Ling Xiao Xiao mengerutkan kening. Itu benar, yang Tian Xian mengangguk. Situ Zhen Tian menambahkan, 10.000 jiwa giyok juga dapat meningkatkan kekuatan tempur Lei Zhen Feng. Kamu memiliki pagoda kosmos 9 kali lipat, tapi aku memiliki giyok 10.000 jiwa. Lei Zhen Feng berteriak dengan marah. Intisari yang mengerikan disuntikan ke dalam 10.000 jiwa giyok, dan batu giyok itu meledak dengan cahaya putih yang menyelaukan. Pada saat yang sama, 10.000 jiwa giyok tiba-tiba melepaskan energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Itu benar, apa yang dikeluarkan oleh 10.000 jiwa giyok memang merupakan energi murni. Sejumlah besar energi murni mengalir deras ke dalam tubuh Lei Zhen Feng, dan intisari yang dia konsumsi pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Intisari benda lama ini telah pulih. Auranya juga meningkat cukup banyak. Jadi begitulah adanya, Feng Wuchen mengerutkan kening lagi, dan ekspresinya menjadi lebih serius. 10.000 jiwa giyok bisa dikatakan sebagai kartu truf Lei Zhen Feng, kartu truf terkuatnya. Dengan pasokan energi murni yang tiada habisnya dari 10.000 jiwa giyok, intisari Lei Zhen Feng bisa dikatakan tidak ada habisnya. Teknik bela diri yang kuat juga bisa digunakan sesuai keinginannya. Tebasan hukuman surgawi pemusnahan dunia. Feng Wuchen berteriak dengan keras dan mendorong kekuatan garis keturunannya, memadatkan energi mengerikan yang menyapu Lei Zhen Feng. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Tebasan energi besar berwarna darah menerobos udara, membawa aura ganas saat meluncur menuju Lei Zhen Feng. Kemanapun ia melewatinya, ruangan itu bergetar hebat. Huff, apa yang bisa dilakukan keterampilan bela diri tingkat bumi terhadap saya? Lei Zhen Feng berkata dengan arogan, sama sekali mengabaikan keterampilan bela diri tingkat bumi Feng Wuchen. Gemuruh. Dengeng dengungan. Lei Zhen Feng meledak dengan telapak tangannya, dan tebasan energi tiba-tiba meledak. Sinar energi yang cemerlang berkedip-kedip tanpa henti di udara. Dia benar-benar bisa menghancurkan keterampilan bela diri tingkat bumi Feng Wuchen dengan tangan kosong. Teknik mengerikan macam apa ini? Energi tak berbentuk. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Lei Zhen Feng tidak cukup kuat untuk menghancurkan keterampilan bela diri tingkat bumi Feng Wuchen dengan tangan kosong. Alasan mengapa benda itu meledak adalah karena Lei Zhen Feng telah menggunakan energi tak berbentuk. Feng Wuchen, Raja ini ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lei Zhen Feng meraung, dan intisari menakutkannya diaktifkan sepenuhnya. Cahaya biru langit menyala, dan jubahnya berkibar. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Telapak angin yin. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Singa liar tanpa batas. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Raungan Lei Zhen Feng terdengar terus-menerus, dan dia menggunakan tiga keterampilan bela diri yang berbeda dalam satu tarikan napas. Tiga energi menakutkan mengalir menuju Feng Wuchen. Dengan kekuatan yang diberikan oleh 10 ribu roh giyok, Lei Zhen Feng tidak perlu khawatir tentang konsumsi intisari. Keuntungan Lei Zhen Feng dalam pertempuran gesekan. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, setelah intisarinya habis, itu akan menjadi waktu terbaik bagi Lei Zhen Feng untuk membunuh lawannya. Dan sekarang, Feng Wuchen juga sama. Melihat Lei Zhen Feng menggunakan tiga keterampilan bela diri yang berbeda dalam satu tarikan napas, semua orang ketakutan. Menghadapi ketiga energi menakutkan ini, apakah Feng Wuchen mampu menahannya? Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen meraung, dan pagoda besar yang melayang di udara tiba-tiba berputar. Di bawah kendali Feng Wuchen, mulut besar Pagoda Sembilan Kosmos memiliki kekuatan hisap yang mengerikan, dan tiga energi menakutkan semuanya diserap ke dalam pagoda di bawah tatapan ngeri dari kerumunan. Tiga energi menakutkan sebenarnya diserap oleh Pagoda Sembilan Kosmos. Seberapa tirani pagoda ini? Dengeng dengungan. Aura Feng Wuchen tiba-tiba naik, dan dengan genggaman tangannya, pedang Dewa Naga Tertinggi muncul dari udara tipis, dan aura yang sangat kejam keluar dari pedangnya. 227. Feng Wuchen mengeluarkan pedang Dewa Naga Tertinggi. auranya meningkat dengan cepat, dan niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Keahlian bertarung Feng Wuchen meningkat pesat, dan kidarah di tubuhnya menjadi lebih mempesona. Aura ganas yang keluar dari tulangnya menyebar, dan keganasan di matanya membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Mengeluarkan pedang Dewa Naga Tertinggi berarti Feng Wuchen akan menggunakan kekuatan penuhnya. Lei Zhen Feng memiliki persediaan Zhen Yuan yang tidak ada habisnya. Meskipun Zhen Yuan milik Feng Wuchen pulih dengan cepat, tidak secepat Lei Zhen Feng. Oleh karena itu, Feng Wuchen harus melukai Lei Zhen Feng dengan parah. Jika tidak, Zhen Yuan milik Feng Wuchen tidak akan mampu bertahan selama Lei Zhen Feng. Lei Zhen Feng yang terluka parah setidaknya akan melemahkannya. Bahkan jika Lei Zhen Feng memiliki persediaan Zhen Yuan yang tidak ada habisnya, itu tidak akan berguna. 10.000 jiwa giyok hanya dapat memulihkan Zhen Yuan, tetapi tidak dapat memulihkan cedera. Namun, Lei Zhen Feng tidak bodoh. Dia tahu bahwa Feng Wuchen akan menggunakan kekuatan penuhnya. Lei Zhen Feng segera mundur dari susunan pagoda kosmos sembilan kali lipat, dan kekuatannya kembali ke tahap asal langit dua. Lei Zhen Feng telah melihat kekuatan keterampilan pedang Feng Wuchen. Di bawah penindasan pagoda sembilan kosmos, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan keterampilan pedang Feng Wuchen. Feng Wuchen, kamu ingin melukaiku. Berhenti bermimpi, Lei Zhen Feng berteriak dengan marah. Setelah pulih ke Sky Origin tahap dua, Lei Zhen Feng segera mengaktifkan keterampilan pedangnya. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari Sky Origin tahap dua meledak, dan cahaya hijau terang melonjak ke langit, menutupi seluruh area, membuat orang tidak dapat membuka mata. Tanpa penindasan pagoda sembilan kosmos, kekuatan Lei Zhen Feng sangatlah mengerikan. Sky Origin tahap dua tidak mudah untuk dihadapi. Meski benda tua ini tidak sekuat murong Tian Lai, ia tidak jauh lebih lemah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, jika saya menerobos ke Sky Origin tahap satu, saya bisa membunuh makhluk tua ini dengan satu pukulan. Mencapai tahap asal langit dapat membuat seorang kultifator mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatannya akan meningkat pesat. Feng Wuchen memiliki kekuatan garis keturunan yang menakutkan dan badan penguasa tahap kedua. Jika dia bisa menerobos ke tahap Heavenly Yuan, kekuatannya akan lebih mengerikan lagi. Belum lagi Lei Zhen Feng, bahkan jika dia bergabung dengan murong Tian dan Lai Lai, Feng Wuchen tidak akan takut. Sayangnya, Feng Wuchen belum berhasil menembus tahap asal langit. Menerobos ke tahap asal surgawi tidaklah mudah. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki ingatan dan pengalaman Dewa Naga Jahat yang berlimpah, dia masih membutuhkan banyak waktu untuk berkultifasi. Sejak Feng Wuchen menerobos ke tahap inti asal tingkat ke sembilan, dia tidak punya banyak waktu untuk berkultifasi. Melihat telapak tangannya, Feng Wuchen bergumam, panas di tubuhku muncul lagi. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Dia mulai mengedarkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Cahaya berdarah menyala, dan niat pedang yang lebih menakutkan meledak. Itu sangat berlebihan, luas, dan mengintimidasi. Weng-weng. Cahaya pedang yang sangat menakutkan menyapu dengan cepat, dan tatapan ketakutan semua orang sekali lagi menyapu ke arah langit. Pertempuran sekali lagi Maksud pedang dari teknik pedang pemusnahan jiwa. Itu bahkan lebih kuat, Ling Xiao-siao berpikir dalam hati. Dalam kegelapan, Murong Tianlai mengerutkan kening dan berkata, pemahaman Feng Wuchen tentang teknik pedang semakin dalam. Begitu dia benar-benar memahami teknik pedang yang begitu menakutkan, kekuatannya akan menjadi semakin menakutkan. Ini bukanlah teknik pedang yang dia gunakan dalam pertarungan dengan Jue R. Lei Zenfeng mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia terkejut di dalam hatinya. Lei Zenfeng bisa merasakan niat pedang yang menyesakan dan menakutkan ini. Itu bahkan lebih mengerikan daripada teknik pedang ilusi. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Jari penghancur Yin Yang. Lei Zenfeng berteriak dengan keras ketika energi mengerikan mengembun di ujung jarinya. Tak lama kemudian, ia melesat secepat kilat. Lei Zenfeng ingin unggul dengan menyerang terlebih dahulu. Suara mendesing. Wang-wang. Pilar energi hijau setebal lengan ditembakan ke arah Feng Wuchen dengan kecepatan kilat. Kekosongan itu bergetar hebat seolah-olah akan dihancurkan. Saudara Feng, hati-hati, Ling Xiao-Siao berteriak panik. Menguasai, Yang Tian-Sian dan Situzentian terbakar kecemasan, dan wajah mereka dipenuhi kepanikan. Komandan hebat, Huan Yang dan tentara lainnya memandang Feng Wuchen dengan cemas. Tanpa penindasan pagoda sembilan kosmos, kekuatan Lei Zenfeng terlalu menakutkan. Bahkan jika Feng Wuchen menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan yang menakutkan ini. Teknik Pedang Pemusnahan Jiwa. Tangisan Dewa Pemusnahan Jiwa. Feng Wuchen menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam Pedang Dewa Naga Tertinggi, dan tubuh pedang itu meletus dengan energi tirani dan besar. Aura yang mengesankan seperti itu membuat semua orang gemetar. Suara mendesing. Weng-weng. Begitu Feng Wuchen berteriak, Pedang Dewa Naga Tertinggi tersapu secara horizontal. Cahaya pedang besar berwarna merah darah yang panjangnya hampir 20 kaki meledak dengan aura yang mengesankan, dan mengeluarkan cahaya berdarah panjang di langit. Cepat, lakukan. Duan Tianhun berteriak dengan cemas saat dia bergegas ke langit. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan harta sihirnya. Ling Xiao-Siao dan Mu Tianyun melintas dan mengaktifkan semua kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Teknik bela diri mistik tingkat tinggi. Membelah angin bilah. Teknik bela diri mistik tingkat tinggi. Surga melawan tinju ilahi. Seni pedang kekacauan primal. Pedang ilahi kekacauan prima. Feng Wuchen dan tiga lainnya menggunakan teknik bela diri tirani mereka satu demi satu. Empat kekuatan mengerikan dilepaskan pada saat bersamaan, menembus kehampaan. Cahayanya tidak terbatas, dan energinya dapat menghancurkan langit dan bumi. Wajah orang banyak di bawah pucat dan dipenuhi ketakutan. Seni pedang macam apa yang digunakan Feng Wuchen? Dan bocah nakal ini, seni pedangnya juga sangat menakutkan. Lei Zhen Feng berkata dengan muram. Dia merasa terancam saat mereka berempat menyerang bersama. Ledakan. Engah, engah, engah. Sinar lampu hijau Lei Zhen Feng yang menakutkan bertabrakan dengan Feng Wuchen dan tiga kekuatan lainnya. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Pada saat itu, energi destruktif tiba-tiba menyebar. Feng Wuchen dan tiga lainnya memuntahkan darah pada saat bersamaan. Bahkan Lei Zhen Feng tidak dapat menahannya dan mengeluarkan seteguk darah. Setelah tabrakan sengit, Feng Wuchen dan tiga lainnya terluka parah. Wajah mereka seputih kertas. Cedera Lei Zhen Feng juga tidak ringan. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatannya, sulit baginya untuk menahan kekuatan Feng Wuchen dan tiga lainnya. Tabrakan ini berlangsung berimbang, namun juga menyebabkan kedua belah pihak terluka. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan itu menyerang dengan gila-gilaan. Lei Zhen Feng sendiri melawan kekuatan Feng Wuchen dan tiga kekuatan lainnya. Hal lama, saya tidak percaya kami berempat tidak bisa berurusan dengan Anda. Duan Tianhun berteriak dengan marah. Meskipun dia terluka parah, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Lei Zhen Feng mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, kamu mendekati kematian. Energi murni dari 10 ribu roh giyok terus disuplai. Yuan sejati Lei Zhen Feng tidak melemah sama sekali. Aura sinar lampu hijau tidak melemah sama sekali. Gemuruh. Ledakan. Ledakan. Di bawah dampak yang gila, ketika mencapai batasnya, beberapa kekuatan tiba-tiba meledak. Ledakan mengerikan terjadi, sekali lagi menyebabkan Feng Wuchen dan tiga lainnya memuntahkan darah. Tubuh mereka dikirim terbang. Lei Zhen Feng juga memuntahkan setegup darah. Dia terluka parah. Dalam pertempuran yang mengerikan itu, mereka berlima dilanda ledakan. Jauh di langit, bola energi besar mengembun dan mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan mengerikan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan bagaikan gelombang yang mengamuk. Feng Wuchen dan tiga orang lainnya bergandengan tangan dan berhasil melukai Lei Zhen Feng. Namun, mereka juga harus membayar harga yang menyakitkan. Meneguk. Tentara dan banyak praktisi di bawah tidak dapat menyembunyikan ketakutan di mata mereka. Mereka semua menelan seteguk air liur dengan susah payah. Meskipun energi mengerikan yang menyebar telah banyak menghilang, namun tetap saja berubah menjadi hembusan angin yang menyapu sejumlah besar debu. Tentara kedua negara seolah berada dalam badai pasir sehingga menyebabkan mereka tidak bisa membuka mata. Tubuh mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan. Riak energi yang menakutkan berlangsung selama lima menit sebelum menghilang secara bertahap. Ruangan itu tenang. Semua orang menahan nafas dan memandang ke langit. Mereka memandang Feng Wuchen dan tiga lainnya yang secara bertahap muncul di hadapan mereka. Feng Wuchen, Duan Tianhun, dan Mu Tianyun terluka parah. Terutama Duan Tianhun dan Mu Tianyun. Tubuh mereka yang melayang sudah bergoyang. Orang yang mengalami cedera paling ringan adalah Ling Xiao Xiao. Setelah dikirim terbang, penghalang itu otomatis terbuka. Dia tidak menerima cedera kedua akibat riak energi. Pada saat kritis, Ling Xiao Xiao juga tidak dapat melindungi Feng Wuchen dan yang lainnya. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, Feng Wuchen meronta. Tubuhnya kuat dan dia mendapat perlindungan dari armor kilin. Feng Wuchen masih bisa bertahan. Menatap Lei Zhen Feng dengan dingin, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Panasnya semakin kuat. Tampaknya garis keturunanku akan segera terbangun sepenuhnya. Duan Tianhun terengah-engah dan berkata, kekuatan benda tua ini benar-benar menakutkan. Tuan Sekte Tuamu, bagaimana lukamu? Feng Wuchen bertanya sambil menatap Mu Tianyun. Pak Tua masih bisa bertahan. Mu Tianyun mengertakkan gigi dan berkata, Melihat Lei Zhen Feng di kejauhan, Lei Zhen Feng terluka parah. Wajahnya pucat dan pakaiannya compang kemping. Tidak masuk akal, Lei Zhen Feng berkata dengan marah. Lei Zhen Feng bertarung satu lawan empat dan tidak dirugikan. Itu cukup untuk melihat seberapa kuat dia. Kaisar, pasukan kerajaan bulan air sangat khawatir. Lei Zhen Feng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat minum pil penyembuhan dan sembuhkan lukamu. Serahkan sisanya padaku. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh sambil mengeluarkan beberapa pil pemulihan penggabungan darah dan memberikannya kepada Duan Tianhun dan yang lainnya. Hanya dalam situasi berbahaya seperti ini pentingnya pil dapat ditunjukkan. Hati-hati, Duan Tianhun memperingatkan. Luka mereka terlalu berat dan mereka tidak bisa melawan lagi. Setelah meminum pil penyembuhan, luka Feng Wuchen segera pulih. Selama dia masih bernapas, Feng Wuchen tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Lei Zhen Feng. Bocah busuk ini masih bisa bertahan. Lei Zhen Feng mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Feng Wuchen menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan aliran darah di tubuhnya. Dia kemudian memegang pedang dewa naga tertinggi dan bergegas menuju Lei Zhen Feng. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak. Sambil berpikir, pagoda sembilan kosmos terbang dan melayang di atas Lei Zhen Feng. Kekuatan penekan tirani turun dan dengan gila-gilaan menekan kekuatan Lei Zhen Feng. Kaisar Lei, lukamu terlalu parah. Sekalipun asal sejatimu tidak ada habisnya, kamu tetap akan mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Orang yang akan mati adalah kamu. Lei Zhen Feng berteriak dengan marah. Atribut Air True Origin diaktifkan secara gila-gilaan dan kekuatan mengerikan menyapu lagi. Tangan Lei Zhen Feng bergerak dan lapisan pusaran air muncul di depannya. Setelah beberapa saat, ukurannya menjadi lebih dari 10 kaki, seperti pusaran air di permukaan laut. Feng Wuchen. Jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Kaisar ini juga punya satu. Lei Zhen Feng berkata dengan garang. Dengan munculnya pusaran air, aura Lei Zhen Feng mulai melonjak dengan gila-gilaan. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Wajah Duan Tianhun berubah. Lei Zhen Feng juga memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Semua orang terkejut. 228. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Gelombang mengamuk. Lei Zhen Feng tiba-tiba berteriak dan energi atribut air yang menakutkan keluar dari pusaran air. Pusaran air mengembunkan sejumlah besar udara dan air. Setelah beberapa saat, pusaran air tersebut berubah menjadi danau besar dengan kekuatan yang menakutkan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan serius, benda tua ini masih punya tipuan. Meneguk. Semua orang di bawah gemetar ketakutan. Tubuh mereka tidak berdaya dan mereka sangat ketakutan. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Lei Zhen Feng, benda tua ini benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Murong Tian Lai mengerutkan kening dan berpikir diam-diam. Ini adalah pertama kalinya dia takut pada Lei Zhen Feng. He Xiong berkata dengan kaget, Aku khawatir Lei Zhen Feng berencana meninggalkan keterampilan bela diri tingkat bumi untukmu, pemimpin sekte. Hah, Murong Tian Lai dengan dingin mendengus dan niat membunuh di matanya meningkat. Lei Zhen Feng, Duan Tian Hun, dan Feng Wuchen semuanya terluka parah. Pemimpin sekte, ini saatnya kita bertindak. Zhou San berkata dengan dingin. Jangan khawatir, mereka semua akan mati dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Murong Tian Lai mencibir. Kekuatan Murong Tian Lai sangat menakutkan dan bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di empat kerajaan besar. Feng Wuchen tidak bisa mengalahkannya bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, apalagi terluka parah. Begitu Murong Tian Lai menyerang, Lei Zhen Feng, Duan Tian Hun, dan Feng Wuchen semuanya akan mati. Lei Zhen Feng terluka parah dan bahkan jika dia menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan aslinya. Bagaimanapun, Lei Zhen Feng memiliki pagoda sembilan kosmos di atasnya. Huff. Menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi dengan luka yang begitu parah, saya pikir dia tidak ingin hidup lagi. Duan Tian Hun berkata dengan marah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Energi atribut air dalam jumlah besar terkondensasi menjadi pusaran air. Jika miring ke bawah, siapa yang tahu berapa banyak tentara yang akan mati karenanya. Menyerap. Sambil berpikir, Feng Wuchen berteriak dan pagoda sembilan kosmos di atasnya mulai berputar dengan cepat. Kekuatan isap tirani menyebar dari dasar menara. Kekuatan isap tirani dengan gila-gilaan menyerap esensi sejati dari pusaran air. Feng Wuchen, Raja ini memiliki esensi sejati yang tak ada habisnya. Berapa banyak energi yang dapat diserap pagoda sembilan kosmos Anda? Lei Zhen Feng dengan marah meraung sambil dengan gila-gilaan mengedarkan Zhen Yuan yang memiliki atribut air. Segera setelah inti sari yang dikaitkan dengan air di pusaran air diserap, kekuatannya melonjak sekali lagi. Setelah menelan pil revitalisasi kecil penggabungan darah dan pil jiwa misterius hati ungu, luka dan esensi sejati Feng Wuchen pulih dengan pesat. Feng Wuchen dengan dingin menatap Lei Zhen Feng dan berkata pada dirinya sendiri, beri aku sedikit waktu lagi. Hanya sedikit. Feng Wuchen mengendalikan pagoda kosmos sembilan kali lipat untuk menyerap inti sari-inti sari yang dikaitkan dengan air dari pusaran air untuk mengulur waktu sehingga luka-lukanya dan inti sari-inti sari dapat pulih lebih jauh. Keduanya terluka parah. Bahkan jika kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi tidak besar, kondisi Feng Wuchen saat ini tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, saat Feng Wuchen melemah, kekuatan penekan pagoda sembilan kosmos juga menjadi lebih lemah. Bahkan jika Lei Zhen Feng terluka parah, kekuatan pemulihannya masih sangat menakutkan. Feng Wuchen, serahkan hidupmu. Lei Zhen Feng dengan marah meraung dan melambaikan tangannya. Pusaran air yang sangat besar dengan ganas mengalir menuju Feng Wuchen dengan aura yang ganas. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao menjadi pucat karena ketakutan dan ingin terbang untuk mendukungnya. Meskipun Ling Xiao Xiao terluka parah, penghalangnya pasti dapat memblokir kekuatan pusaran air yang mengerikan. Nona Ling, harap tunggu. Duan Tianhun buru-buru menghentikannya. Dia memandang Feng Wuchen dengan tatapan serius dan berkata, Feng Wuchen seharusnya punya cara. Meskipun penghalangmu dapat memblokir kekuatan ini, ia tidak dapat mengalahkan Lei Zhen Feng. Biarkan Feng Wuchen melakukannya sendiri. Komandan hebat, Huan Yang dan tentara lainnya sangat panik. Namun, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Kamu harus memblokirnya, Anda harus memblokirnya. Luan Shen mengepalkan tangannya erat-erat dan sangat gugup. Komandan hebat, Anda tidak boleh kalah. Tuhan memberkati, tolong jangan kalah. Para jenderal dan tentara kerajaan Pairofire berdoa secara diam-diam. Mereka semua ketakutan dan gugup. Feng Wuchen adalah harapan mereka. Setelah Feng Wuchen dikalahkan, Duan Tianhun dan yang lainnya tidak akan mampu menghentikan Lei Zhen Feng. Bahkan Ling Xiao Xiao tidak akan mampu menghentikan Lei Zhen Feng. Pada saat itu, kerajaan Pairofire akan dihancurkan. Pusaran air yang sangat besar dengan cepat mendekati Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tetap tidak bergerak. Semakin Feng Wuchen tidak bergerak, Duan Tianhun dan yang lainnya semakin khawatir. Apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen? Cepat dan serang. Duan Tianhun berkata dengan cemas. Dia sangat cemas hingga jantungnya akan melompat keluar. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Di suatu tempat dalam kegelapan, Ngorong Tianlai memandang Feng Wuchen dengan aneh. Dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apa yang bocah ini coba lakukan? Melihat Feng Wuchen tidak bergerak, Lei Zhen Feng juga menjadi bingung. Namun, dia merasa Feng Wuchen sudah menyerah untuk melawan. Apa, menyerah untuk melawan? Lei Zhen Feng mencibir dan bertanya. Menyerah untuk melawan, Feng Wuchen mencibir. Dia memegang pedang dewa naga tertinggi dengan erat di tangan kanannya dan membentuk jari pedang dengan tangan kirinya. Dia kemudian mengarahkannya ke dahinya. Segel naga emas kuno. Feng Wuchen berteriak. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di antara alisnya dan mengembun menjadi segel naga emas. Roh bela diri segel naga emas kuno telah diaktifkan. Aura yang sangat menakutkan tersapu. Kekuatan mengerikan juga menyebar dari roh bela diri segel naga emas kuno. Ini, roh bela diri macam apa ini? Dalam kegelapan, murong Tianlai ketakutan oleh aura mengerikan dari segel naga emas kuno. Roh bela diri sebenarnya memiliki aura yang menakutkan. Itu pasti roh bela diri kelas 9. Mata Lei Zhen Feng membelalak kaget. Semangat bela diri Feng Wuchen sangat kuat. Aura ini sangat kejam. Ini 10 kali lebih ganas daripada kekuatan kuno jurang abadi. Wajah Duan Tianhun dipenuhi ketakutan. Semua orang yang hadir terkejut dan terpesona oleh roh bela diri Feng Wuchen yang menakutkan. Segel naga emas kuno telah diaktifkan. Segel naga emas kuno Feng Wuchen muncul di antara alisnya. Permukaan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Di depan Feng Wuchen, sebuah lubang hitam pekat terkoyak. Aneh dan misterius, penuh imajinasi tak terbatas. Kekuatan melahap yang menakutkan dan sombong menyebar. Kekuatan macam apa ini? Wajah Duan Tianhun berubah lagi. Feng Wuchen, jiwa bela diri macam apa itu? Tubuh Lei Zhen Feng bergetar dan menjadi semakin ketakutan. Merasakan kekuatan melahap yang mengerikan dari lubang hitam pekat, semua orang kembali ketakutan. Tidak terkecuali murong Tianlai. Melahap. Feng Wuchen dengan tajam menatap pusaran air besar di danau. Tiba-tiba, kekuatan melahap dari lubang hitam pekat meluas lebih dari 10 kali lipat. Sangat menakutkan, seolah mampu melahap segalanya. Pusaran air besar di danau langsung ditelan oleh lubang hitam pekat di depan mata semua orang yang ketakutan dan terkejut. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Semua orang yang hadir tercengang. Suasananya sangat sunyi dan suasananya aneh. Duan Tianhun dan yang lainnya gemetar ketakutan. Mereka belum pernah melihat Marsial Spirit yang begitu menakutkan. Apa itu lubang hitam pekat? Pusaran air yang begitu besar dilahap olehnya. Jiwa bela diri macam apa yang dimaksud dengan jiwa bela diri Feng Wuchen? Mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Lei Zhen Feng tercengang. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dia telah menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya, tetapi keterampilan itu benar-benar dilahap oleh lubang hitam pekat dalam sekejap. Mengaum. Menatap Lei Zhen Feng dengan dingin, tanda naga emas didahi Feng Wuchen tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Pasarannya, diikuti oleh auman naga. Aura yang sangat menakutkan mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Uh. Kekuatan mengerikan meledak di tubuh Lei Zhen Feng. Seolah-olah auman naga itu telah melukai Lei Zhen Feng. Lei Zhen Feng memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Lei Zhen Feng terluka parah. Cedera Lei Zhen Feng sudah serius. Sekarang dia terluka parah, auranya menjadi semakin lemah. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Feng Wuchen juga sangat kelelahan. Sedikit yuan sejati yang baru saja dia pulihkan telah digunakan untuk mengaktifkan segel naga emas kuno. Kaisar, para prajurit kerajaan Bulan Air sudah putus asa. Para prajurit kerajaan Pairofire bersorak kegirangan. Sorakan mereka melambung ke langit. Wajah mereka memerah karena kegembiraan dan emosi. Lei Zhen Feng terluka parah. Ini berarti kemenangan mereka sudah di depan mata. Saraf tegang Duan Wuking dan Mu Tianyun akhirnya mengendur. Wajah pucat mereka dipenuhi kegembiraan. Cedera Lei Zhen Feng terlalu serius. Dia tidak bisa bertarung lagi. Duan Tianhun berkata sambil tersenyum. Keterampilan melahap Feng Wuchen berarti Lei Zhen Feng telah kalah. Tentu saja Feng Wuchen hanya menang dengan selisih tipis. Di atas langit, luka Lei Zhen Feng sangat parah. Dia nyaris tidak bisa melayang di udara, tapi dia sudah diambang kehancuran. Dia bisa jatuh kapan saja. Situasi Feng Wuchen sedikit lebih baik. Meskipun dia tidak bisa melayang di udara, dia masih memiliki kilin battle armor. Jangan lupa bahwa kilin battle armor adalah artefak ilahi. Artefak ilahi dengan jiwa. Namun, itu bukanlah artefak ilahi yang sebenarnya. Brengsek, brengsek. Kaisar ini tidak mau menerima ini. Lei Zhen Feng yang terluka parah mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Feng Wuchen memiliki obat mujarab untuk pulih. Selain tubuh penguasa tahap kedua dan keturunan naga, luka-lukanya dan Yuan sejati pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Lei Didi, aku akan mengantarmu pulang. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil perlahan terbang menuju Lei Zhen Feng. Murong Tianlai, kenapa kamu tidak menyerang? Lei Zhen Feng yang terluka parah meraung dengan cemas dan cemas. Murong Tianlai, wajah Duan Wuking berubah saat dia berteriak. Feng Wuchen, hati-hati. Siu. Ledakan. Uuh. Bayangan hitam melintas. Wajah Feng Wuchen tenggelam. Orang itu dengan keras meninju jantung Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Murong Tianlai. Feng Wuchen sudah lama menduga bahwa Murong Tianlai bersembunyi di kegelapan. Namun, setelah pertarungan dengan Lei Zhen Feng, dia sudah terluka parah. Meski dia merasakannya, dia tidak bisa menghindarinya. Feng Wuchen. Saudara Feng. Komandan hebat. Duan Tianhun, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Ling Xiao Xiao dengan putus asa mengejar Lei Zhen Feng, air mata tanpa sadar jatuh dari matanya. Serangan diam-diam Murong Tianlai membuat semua orang lengah. 229. Saudara Feng. Komandan hebat. Ling Xiao Xiao, Huan Yang, dan yang lainnya berlari secepat yang mereka bisa. Luka Feng Wuchen sangat parah. Tubuhnya terjatuh dan dia sudah pingsan. Ling Xiao Xiao bergegas mendekat dan merasakan aura Feng Wuchen sangat lemah. Dia berada di ambang kematian. Saudara Feng. Ling Xiao Xiao mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Feng Wuchen. Air matanya terus jatuh. Cedera Panglima besar sangat serius. Melihat Feng Wuchen sudah pingsan dan auranya sangat lemah, Huan Yang menjadi semakin panik. Nona Ling, bagaimana kabar Panglima besar? Luan Shen bertanya, terlihat sangat cemas. Luka saudara Feng tidak dapat disembuhkan. Auranya semakin lemah, kata Ling Xiao Xiao dengan panik. Dia memberi Feng Wuchen pil tetapi tidak berpengaruh apapun. Apa, Luan Shen, Huan Yang, dan prajurit lainnya benar-benar tercengang. Serangan Murong Tianli sangat menakutkan. Sekalipun Feng Wuchen dalam kondisi puncaknya, dia pasti akan terluka parah oleh serangan Murong Tianli, apalagi saat dia terluka parah. Murong Tianlai, kamu orang yang tercelah. Beraninya kamu menyerang Junior secara diam-diam. Duan Tianhun sangat marah. Dia meraung ke arah Murong Tianlai dan aura pembunuhnya yang dingin tersapu. Saudara Murong, bunuh Duan Tianhun. Lei Zhen Feng berteriak dengan marah. Serangan Murong Tianlai membuat Lei Zhen Feng menghela nafas lega. Kalau tidak, dia akan mati di tangan Feng Wuchen. Kemunculan Murong Tianlai memberi harapan pada pasukan Kerajaan Bulan Air. Kerajaan api yang menghanguskan menjadi panik dan putus asa. Duan Tianhun terluka parah. Mu Tianyun terluka parah. Kondisi Feng Wuchen tidak diketahui. Bahkan jika luka Ling Xiao Xiao telah sembuh, dia masih belum bisa menandingi Murong Tianlai. Murong Tianlai mengulurkan tangannya dan meraihnya. Pagoda Sembilan Kosmos yang telah kehilangan dukungan kekuatan Feng Wuchen langsung berubah menjadi menara emas yang indah dan terbang menuju Murong Tianlai. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Murong Tianlai tersenyum bangga. Setelah melewati banyak tikungan dan belokan, dia akhirnya mendapatkan Pagoda Sembilan Kosmos. Murong Tianlai memandang Tianhun yang marah dan tertawa dingin, mengapa kamu peduli dengan hal-hal ini ketika kamu ingin mencapai hal-hal besar? Apakah kamu tidak mengerti hukum rimba? Sekalipun serangan diam-diam yang dilakukan oleh Murong Tianlai tidak terhormat dan membuat pasukan kerajaan api hangus marah, berapa banyak orang yang berani mengutuknya dengan kekuatannya. Monster tua ini masih muncul. Mu Tianyun mengerutkan kening. Kemunculan Murong Tianlai adalah hal yang paling menakutkan dan menyusahkan. Duan Tianhun, tunggu sampai aku pulih sedikit, lalu aku akan menghancurkan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitamu. Lei Zhenfeng meraung. Pasukan yang begitu menakutkan tidak bisa dibiarkan hidup. Wajah Duan Tianhun tampak garang dan menakutkan. Dia mengertakan gigi dan berteriak, tak tahu malu. Sebagai pemimpin sekte Taiksu, apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh empat kerajaan besar? Tatapan tajamnya menyapu ke arah Lei Zhenfeng. Duan Tianhun dengan marah berkata, Lei Zhenfeng, apakah menurut Anda orang yang tidak tahu malu ini akan membantu Anda? Orang yang tidak tahu malu ini sangat ambisius. Apakah menurut Anda dia akan melewatkan kesempatan ini? Bodoh! Lei Zhenfeng mengerutkan kening, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Murong Tianlai. Perkataan Duan Tianhun bukan tanpa alasan. Sebagai kaisar bulan air, Lei Zhenfeng memahami maksud Duan Tianhun. Namun, dengan situasi saat ini, Lei Zhenfeng tidak punya pilihan lain. Dengan kekuatan mengerikan Murong Tianlai, jika dia ingin menghancurkan dua kerajaan besar, sekarang adalah kesempatan terbaik. Oh, mengapa menurut Anda demikian? Murong Tianlai memandang Duan Tianhun dengan heran dan mencibir. Huff, jika Anda benar-benar ingin membantu Lei Zhenfeng, apakah Anda akan menunggu sampai sekarang? Anda menunggu sampai kami berdua terluka sebelum Anda muncul. Duan Tianhun berkata dengan galak. Kaisar, luka pemimpin besar itu terlalu serius. Nafasnya semakin lemah. Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Huan yang membawa Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri kembali dan melaporkan dengan panik. Air mata mengalir di wajahnya. Penasihat ke kaisaran. Cepat selamatkan Feng Wuchen. Duan Tianhun berkata dengan cemas. Yang Tianxian sudah bergegas mendekat. Kekuatan jiwanya diaktifkan sepenuhnya. Langkah pertama adalah melindungi jiwa Feng Wuchen. Kemudian, dia menyalurkan Yuan sejatinya ke dalam tubuh Feng Wuchen untuk membantu penyembuhan Feng Wuchen. Belum mati, masih ada bekas nafas yang lemah. Murong Tianlai mencibir. Feng Wuchen sudah terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Sekalipun Feng Wuchen masih hidup, Murong Tianlai tidak khawatir sama sekali. Kecuali Feng Wuchen bisa pulih seketika. Namun, hal itu mustahil. Penasihat ke kaisaran, tidak ada gunanya. Aku sudah mencobanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi luka saudara Feng tidak bisa disembuhkan. Ling Xiao Xiao menangis dengan sedihnya. Mengapa demikian? Mengapa Pil tidak bisa menyembuhkan lukanya? Yang Tianxian gemetar karena panik dan berkata dengan sedih, bahkan Yuan sejati tidak dapat menyembuhkan luka guru. Apa? Ekspresi Duan Tianhun berubah. Dia memandang Feng Wuchen. Duan Tianhun juga mencoba menyalurkan Yuan sejatinya, tetapi ternyata Feng Wuchen masih tidak bereaksi. Luka-lukanya tidak dapat disembuhkan sama sekali. Apakah tidak ada harapan? Mustahil. Duan Tianhun menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima hasil ini. Seorang jenius yang menakutkan mati begitu saja. Bagaimana Duan Tianhun bisa menerimanya? Feng Wuchen menelan Pil, tapi tidak ada reaksi. Yang Tianxian menyalurkan Yuan sejatinya untuk menyembuhkannya, tapi tidak ada reaksi juga. Sebaliknya, nafas Feng Wuchen semakin lemah, seolah tidak ada harapan lagi. Nafas Feng Wuchen semakin melemah, hingga hilang sama sekali. Nafas Feng Wuchen telah hilang sama sekali. Ini berarti Feng Wuchen sudah mati. Lieutenant General Kerajaan Pairofire telah mati. Saudara Feng, Saudara Feng, Ling Xiao Xiao menangis dengan sedihnya, sambil menggoyangkan lengan Feng Wuchen tanpa henti. Feng Wuchen, yang tidak bernafas, tidak bereaksi sama sekali. Lieutenant, Lieutenant General sudah mati, semua prajurit Kerajaan Pairofire tidak dapat menerima kenyataan ini. Dengan kematian Feng Wuchen, semua prajurit merasa telah kehilangan sesuatu. Komandan yang hebat, para perwira kavaleri api bayangan surga dan tentara spanduk hitam sangat berduka, semuanya menangis dengan keras. Para prajurit Kerajaan Bulan Air bersorak keras. Sayang sekali, Murong Tian Lai mencibir. Dengan kematian Feng Wuchen, Murong Tian Lai merasa lega sepenuhnya. Tanpa ancaman Feng Wuchen, siapa yang bisa melakukan apapun terhadap Murong Tian Lai? Duan Tianhun, Feng Wuchen sudah mati, Kerajaan Pairofire Anda tidak ada harapan. Tidak peduli seberapa kuat kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, kamu tetap akan mati. Lei Zhen Feng mencibir dengan bangga. Ancaman Kerajaan Malam Air telah sepenuhnya dihilangkan. Tanpa ancaman Feng Wuchen, Lei Zhen Feng benar-benar tidak menaruh perhatian pada Kerajaan Pairofire. Kita harus membalas dendam pada Lieutenant General. Kita harus membalas dendam. Huan yang meraung sedih. Balas dendam pada Lieutenant General. Balas dendam untuk Lieutenant General. Prajurit kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam meraung dalam kesedihan, niat membunuh mereka yang haus darah melonjak. Kematian Feng Wuchen telah sepenuhnya menyulut kemarahan dan niat membunuh dari dua pasukan terkuat, sepenuhnya menyulut kekejaman dan kebrutalan mereka. Para prajurit kekaisaran Pairofire juga sangat marah, masing-masing dari mereka mengaum dengan marah, momentum mereka sangat menakutkan. Membalas dendam. Hanya dengan kalian berdua, Murong Tian Lai mencibir dengan jijik. Murong Tian Lai berada di Sky Origin Stage 2, kekuatannya sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam, di mata Murong Tian Lai, mereka bagaikan semut. Melapor kepada Kaisar, pasukan Ye Chang Kiong mengalahkan pasukan kita, mereka sekarang menuju istana kekaisaran. Saat ini, seorang jenderal berlari dan melaporkan dengan ngeri. Melapor kepada Kaisar, pasukan Ling Shan Tian sudah menuju istana kekaisaran. Jenderal lain berlari dan melapor dengan panik. Saudara Murong, cepat bunuh Duan Tian Hun dan yang lainnya. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Desak Lei Zhen Feng, tatapannya tertuju pada Murong Tian Lai. Siyu. Murong Tian Lai tiba-tiba melintas, menyebabkan ekspresi Lei Zhen Feng berubah drastis. Murong Tian Lai mengulurkan cakarnya dan meraih leher Lei Zhen Feng. Luka Lei Zhen Feng terlalu parah, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Lei Zhen Feng terkejut dan ketakutan, Murong Tian Lai, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar, pasukan kerajaan Bulan Air menjadi pucat karena ketakutan, mereka semua ketakutan konyol. Murong Tian Lai, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan Kaisar. Jenderal itu berteriak dengan marah. Pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan pasukan kerajaan Bulan Air menjadi panik, dan pasukan kerajaan Pai Rovi Re tidak menduga hal ini. Seperti yang diharapkan, Murong Tian Lai, bajingan tua ini. Duan Tian Hun mengerutkan kening, dia menebaknya dengan benar. Untuk sesaat, semua orang tercengang, tatapan ketakutan mereka tertuju pada Murong Tian Lai. Murong Tian Lai memelototi Lei Zhen Feng yang ketakutan dan dengan dingin berkata, Lei Zhen Feng, meskipun Sekte Taiksu berada di Kekaisaran Bulan Air, namun Sekte ini tidak berada di bawah kendali Kekaisaranmu. Jangan bicara padaku dengan nada memerintah seperti itu. Ekspresi Lei Zhen Feng berubah, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Murong Tian Lai. Cengkeraman Murong Tian Lai semakin erat saat dia berkata dengan dingin, kau sudah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, itu sudah cukup. Sebuah gunung tidak bisa memiliki dua harimau, jangan berpikir aku tidak tahu bahwa kau selalu ingin menghancurkannya. Sekte Taiksu. Hentikan, hentikan, Lei Zhen Feng berkata dengan keras, matanya dipenuhi dengan keputus asaan dan keengganan. Lei Zhen Feng tidak menyangka Murong Tian Lai benar-benar ingin membunuhnya. Dia lebih baik mati di tangan Feng Wu Chen daripada di tangan orang yang begitu hina. Kaisar, jenderal dan yang lainnya berteriak ngeri, mereka tidak bisa menghentikan Murong Tian Lai sama sekali. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat leher Lei Zhen Feng perlahan diremukkan oleh Murong Tian Lai. Lei Zhen Feng tidak bisa lagi mengeluarkan suara, seluruh tubuhnya meronta dengan hebat. Murong Tian Lai dengan dingin mendengus sambil mengerahkan kekuatan pada pergelangan tangannya, langsung mematahkan kepala Lei Zhen Feng. Murong Tian Lai tidak segan-segan membunuh Lei Zhen Feng. Murong Tian Lai melepaskan cengkramannya, dan tubuh Lei Zhen Feng terjatuh ke tanah. Kaisar, jenderal dan pasukan kerajaan Bulan Air semuanya tercengang, mata mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Murong Tian Lai dengan dingin berkata, empat kerajaan telah menduduki Lembah Dewa selama bertahun-tahun, inilah waktunya untuk menyerah. Mulai hari ini dan seterusnya, Lembah Dewa adalah milik Sekte Taiksu. Murong Tian Lai sangat ambisius. Selain pagoda kosmos sembilan kali lipat, dia juga menginginkan Lembah Dewa. Setelah membunuh Lei Zhen Feng, kekuatan Kerajaan Bulan Air rusak parah. Luka Duan Tian Hun sangat serius, dan Murong Tian Lai dapat dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, Kekaisaran Tian Wu dan Kekaisaran Loh Yun tidak akan berani menolak permintaan Lembah Dewa dari Murong Tian Lai. Zhang Tian Ran, ku dengar Sekte Angin Gunturmu telah tunduk pada Feng Wuchen. Ada apa? Apakah Sekte Angin Guntur Anda ingin menjadi musuh Sekte Saya? Murong Tian Lai bertanya dengan dingin sambil menatap Zhang Tian Ran. 230. Murong Tian Lai sangat kuat. Jika Zhang Tian Ran tidak menyerah, Sekte Angin Guntur tidak akan bertahan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Meskipun tindakan Zhang Tian Ran tercelah, dia jauh lebih baik daripada mereka yang telah meninggal. Setidaknya dia bisa tetap hidup. Zhang Tian Ran, dasar bajingan tua, beraninya kamu menghianati Panglima Besar. Huan yang meraung dan menatap Zhang Tian Ran. Pengkhianat. Luan Sen memarahi. Aku seharusnya tidak memberimu kesempatan. Aku seharusnya membunuhmu. Aku akan menghancurkan Sekte Angin Guntur. Zhang Tian Ran tunduk pada Sekte Taik Su, dan para prajurit sangat marah. Zhang Tian Ran, hancurkan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Perintah Murong Tian Lai. Iya, Zhang Tian Ran dan petinggi lainnya dari Sekte Guntur Angin menanggapi dengan hormat. Kelangsungan hidup Sekte Guntur Angin ada di tangan mereka. Apakah mereka hidup atau mati bergantung pada apa yang mereka lakukan? Saudaraku, ayo kita bertarung dengan mereka. Huan yang meraung dengan niat membunuh. Hancurkan Sekte Guntur Angin. Para prajurit meraung. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam bergegas keluar dengan marah. Mereka menggunakan teknik teleportasi dan sangat cepat. Murong Tian Lai. Kerajaan Bulan Air tidak akan memaafkanmu. Kami akan menghancurkan Sekte Taik Su dan membunuhmu untuk membalaskan dendam kaisar kami. Jenderal Kerajaan Bulan Air meraung setelah dia pulih dari keterkejutannya. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Jawab Murong Tian Lai dengan dingin. Dia tidak peduli dengan para prajurit Kerajaan Bulan Air. Mereka yang tidak tunduk akan mati. Hesiong muncul dan meneriaki para prajurit Kekaisaran Bulan Air. Aura pembunuhnya yang mengerikan meledak. Wuss. Para petinggi dan murid dari Sekte Taik Su datang satu demi satu. Ada begitu banyak dari mereka sehingga sepertinya mereka muncul dengan kekuatan penuh. Pasukan Kerajaan Bulan Air yang menyerang kota api trik dibantai oleh kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Jumlahnya kurang dari 10 ribu yang tersisa. Murid dari Sekte Taik Su datang satu demi satu. Jumlahnya lebih dari 10 ribu. Sekte Taik Su sudah siap. Mereka menunggu kesempatan ketika kedua belah pihak menderita. Wajah Duan Tian Hun kembali gelap ketika dia melihat para ahli dan murid Sekte Taik Su muncul. Meskipun Kerajaan Inferno masih memiliki lebih dari 20 ribu tentara, situasinya tidak optimis. Bagaimanapun juga, kekuatan Murong Tian Lai terlalu mengerikan. Selain itu, dia mendapat bantuan dari Sekte Guntur Angin. Duan Tian Hun, bagaimana kalau kita berhenti berkelahi? Jenderal Besar Kerajaan Bulan Air bertanya pada Duan Tian Hun. Hentikan tembakan. Hancurkan Sekte Taik Su untukku. Balas dendam Feng Wuchen. Kirim bala bantuan dari tiga tentara kekaisaran. Duan Tian Hun meraung dengan ganas, dan aura pembunuh yang mengerikan menyapu seluruh area. Aku akan pergi. Seorang prajurit tentara bendera hitam berteriak keras. Dia dengan ganas menggunakan transmisi instan dan melesat menuju kekaisaran Bulan Air. Kota Api Berkobar terletak di perbatasan Kerajaan Api Berkobar dan tidak jauh dari Kerajaan Bulan Air. Hancurkan Sekte Taik Su. Jenderal Kekaisaran Semangka meraung. Tiba-tiba, kedua pasukan bergabung dan lebih dari 30 ribu orang menyerang Sekte Taik Su, satu untuk membalaskan dendam kaisar mereka dan yang lainnya untuk membalaskan dendam Panglima tertinggi mereka. Huff. Hanya prajurit udang dan Jenderal Kepiting. He Xiong dengan nada menghina mencibir dan berkata. Esensi sejati yang mengerikan bergegas keluar dan tiba-tiba melepaskan keterampilan bela diri. Membunuh. Zhou San meraung dengan marah. Lusinan petinggi Sekte Taik Su dengan basis kultivasi yang mendalam semuanya menyalurkan esensi sejati mereka dan memimpin serangan. Lebih dari 10 ribu murid mengikuti di belakang. Murong Tianlai tidak khawatir sama sekali bahkan ketika menghadapi lebih dari 30 ribu tentara, kavaleri Api Bayangan Langit, dan tentara Bendera Hitam. Ledakan. Berdengung. Di langit, Murong Tianlai tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke arah prajurit di bawah. Dengan ledakan yang keras, kekuatan mengerikan itu langsung membunuh ratusan tentara. Boom, boom, boom. Para petinggi dari Sekte Taik Su melepaskan keterampilan bela diri mereka satu demi satu, dengan gila-gilaan membunuh tentara kedua negara. Pertempuran kembali terjadi. Hindari para elit. Hilangkan murid dari dua Sekte terlebih dahulu. Juan yang meraung. Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara Bendera Hitam menggunakan transmisi instan mereka yang kuat untuk menghindari petinggi Sekte Taik Su dan para elit dari Sekte Guntur Angin. Mereka mulai membantai para murid terlebih dahulu. Us, deus. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dimanapun dua pasukan menakutkan itu lewat, murid dari Sekte Taik Su dan Sekte Guntur Angin terbunuh atau terluka. Mereka berdarah dingin dan kejam, dan metode mereka brutal. Tidak peduli seberapa kuat petinggi kedua Sekte tersebut, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kombinasi transmisi instan dan keterampilan bela diri terbang memungkinkan para prajurit bergerak bebas di antara musuh. Pertempuran itu kejam dan tanpa ampun. Ada orang yang meninggal setiap menit dan setiap detik. Itu adalah pertempuran berdarah. Duan Tianhun, giliranmu. Bagaimana kamu ingin mati? Murong Tianlai memandang Duan Tianhun dengan dingin dan bertanya sambil tersenyum dingin. Tidak bisa dimaafkan. Duan Tianhun sangat marah. Matanya yang tajam tertuju pada Murong Tianlai. Kematian Feng Wuchen juga telah memicu kemarahan Duan Tianhun. Duan Tianhun menggigit jarinya dan darah mengalir keluar. Dia kemudian menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan darah kaisar, panggil roh Mendiang Kaisar, buka segel artefak abadi. Duan Tianhun berteriak dengan marah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih seolah-olah dia dirasuki oleh Mendiang Kaisar. Kekuatan mengerikan mulai muncul dari tubuh Duan Tianhun. Berdengung. Kekosongan bergetar. Kekuatan mengerikan ini mengabaikan tubuh Duan Tianhun yang terluka parah dan langsung mengembalikan Duan Tianhun ke kondisi puncaknya. Merasakan kekuatan Duan Tianhun, semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan menoleh pada saat pertama. Duan Tianhun telah memulihkan kondisi puncaknya. He Siong sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia terluka parah? Zhou San kaget dan bingung. Kaisar telah memulihkan kondisi puncaknya. Para prajurit sangat gembira dan secercah harapan tersulut. Ini adalah kekuatan roh Mendiang Kaisar. Kaisar akan membuka segel senjata surgawi penstabil negara. Yang Tian Sian berkata dengan kaget. Kekaisaran Yan Huo sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Duan Tianhun harus membuka segel senjata surgawi penstabil negara. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melawan musuh yang kuat? Buka segel senjata surgawi. Murong Tian Lai memandang Duan Tianhun dengan kaget. Walaupun dia tidak tahu kahlian apa yang digunakan Duan Tianhun untuk mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya, kata-kata, membuka segel senjata surgawi, menarik perhatian Murong Tian Lai. Kekaisaran Yan Huo memiliki senjata surgawi. Murong Tian Lai mengerutkan kening. Matanya menyala karena keserakahan. Energi mengerikan terus-menerus meledak dari tubuh Duan Tianhun. Itu sudah melampaui kondisi puncak Duan Tianhun. Sebuah celah kecil muncul di penghalang jurang janji Kekaisaran Yan Huo. Energi kuno yang mengerikan dan kejam tersapu. Astaga! Cahaya putih tiba-tiba keluar dari lubang kecil. Dengan ledakan sonic yang kuat, ia menghilang dalam sekejap mata. Cahaya putih melintas di langit seperti kilat. Ia menggambar naga panjang di langit di atas Kekaisaran Yan Huo. Pemandangan itu sangat spektakuler. Cahaya putih itu dipenuhi aura menakutkan. Hanya itu yang kamu punya. Murong Tian Lai memandang Duan Tianhun dan mencibir. Bahkan jika Duan Tianhun telah memulihkan kondisi puncaknya atau bahkan melampauinya, Murong Tian Lai tetap tidak takut. Namun, ketika Murong Tian Lai selesai berbicara, wajahnya berubah drastis. Dia melihat ke langit di kejauhan dan berkata dengan kaget, aura yang menakutkan. Itu di sini, yang Tian Xian mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan. Senjata surgawi yang menstabilkan negara. Situ Zen Tian sangat bersemangat. Semua orang yang hadir bisa merasakan aura mengerikan datang dari langit. Semua orang ketakutan. Astaga! Dalam sekejap, cahaya putih menyelaukan keluar dari langit dan muncul di depan Duan Tianhun. Aura menakutkan datang dari cahaya putih itu. Apakah ini senjata surgawi? Murong Tian Lai menatap senjata surgawi yang memancarkan cahaya putih di depan Duan Tianhun. Dia sangat bersemangat. Senjata surgawi. Wajah semua orang berubah drastis. Senjata yang melayang di depan Duan Tianhun adalah kapak besar. Kapak besar ini sebenarnya adalah senjata surgawi yang legendaris. Semua orang menatap kapak besar itu dengan ketakutan. Mereka bisa merasakan jiwa mereka gemetar. Kekaisaran Yan Huo menyembunyikan harta karun yang begitu mengerikan. Ini adalah senjata surgawi penstabil negara dari Kekaisaran Yan Huo, kapak pemecah langit. Berdengung. Berdengung. Duan Tianhun memegang kapak besar itu. Seolah-olah ada resonansi. Energi mengerikan menyebar dari kapak besar itu. Itu mengguncang kehampaan. Dengan kapak besar di tangan, aura Duan Tianhun bahkan lebih menakutkan. Kekuatan tempurnya mendekati Sky Origin tahap 2. Dengan senjata surgawi yang menakutkan, Duan Tianhun memiliki kemampuan untuk melawan Murong Tian Lai. Murong Tian Lai. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Duan Tianhun berteriak dengan marah. Kekuatan inti sejati yang mengerikan telah diaktifkan. Duan Tianhun tidak ragu-ragu mengayunkan kapaknya. Desir. Berdengung. Berdengung. Kapak pemisah langit diayunkan. Kapak energi besar yang menakutkan ditembakkan. Itu tersapu dengan aura yang menakutkan. Kapak energi besar itu bergegas menuju Murong Tian Lai dengan aura kekerasan. Biarkan aku melihat kekuatan senjata surgawi. Kata Murong Tian Lai dengan suara rendah. Kekuatan inti sejatinya telah diaktifkan. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap keluar. Dia sedang mengumpulkan energi yang menakutkan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam beberapa kedipan mata, kapak energi yang besar dan menakutkan itu berbenturan dengan telapak tangan Murong Tian Lai. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Kapak energi yang keras mendorong Murong Tian Lai mundur beberapa meter. Energi yang bergetar menghancurkan kehampaan tanpa ampun. Kekuatan yang luar biasa. Murong Tian Lai terkejut. Dia didorong mundur puluhan meter oleh kapak energi besar. Set. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Senjata ilahi macam apa ini? Mengerikan sekali. Murong Tian Lai buru-buru mengayunkan tangan kirinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya di kedua telapak tangannya untuk memblokir serangan kapak energi besar itu. Murong Tian Lai terkejut. Merusak. Gemuruh. Murong Tian Lai tiba-tiba meraung. Kekuatan mengerikan meledak. Kapak energi meledak dengan ledakan keras. Murong Tian Lai tampak serius. Kekuatan kapak pemecah langit memang menakutkan. Duan Tian Hun, kamu memberiku senjata surgawi. Kata Murong Tian Lai dengan dingin. Dia mulai mengaktifkan kekuatan Sky Origin tahap dua. Datang dan ambil jika kamu bisa. Duan Tian Hun berteriak dengan marah. Dia sudah bergegas menuju Murong Tian Lai dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan kapak pembelah langit di tangannya, Duan Tian Hun penuh percaya diri. Dengeng dengungan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Kekuatan Murong Tian Li meningkat lagi. Dia sekarang berada di puncak tahap asal langit tingkat kedua. Puncak asal langit tahap dua. Wajah Duan Tian Hun menjadi suram. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Bajingan tua ini menyembunyikan tingkat kultifasinya. Murong Tian Lai adalah asal langit tahap dua. Mu Tian Yun dan yang lainnya terkejut.